Sementara itu, di sisi lain dari Skyclimbing Finn, di belakang Void Deforing Beast yang besar, tubuh utama Li Qingxian juga memperlihatkan senyuman yang sama. Gu Yanying dan Little N menemaninya, tapi mata mereka tidak menatapnya. Su Minrau berdiri dengan payungnya, seperti bunga yang mekar di kehampaan, bahkan lebih mempesona dari bintang. Tanpa kendali hukum langit dan bumi, dia bahkan lebih cantik. Dia menunjukkan ekspresi tidak setuju terhadap kewaspadaan mereka. Dia berpikir, jika saya ingin menaklukkan Li Qingxian ini, kedua wanita ini adalah masalah terbesar. Menariknya, mereka tidak pernah benar-benar menaklukkan Li Qingxian. Yang satu menjadi pengikutnya, dan yang lainnya menjadi kolaboratornya. Meskipun hal-hal tersebut dapat mempengaruhi banyak keputusannya, hal-hal tersebut masih jauh dari dapat menaklukkannya. Penaklukan sejati adalah mengubah hati seseorang, bukan hanya tindakannya. Paling tidak, saya tidak akan puas dengan hasil panen yang sedikit. Meski begitu, Li Qingxian masih belum melirikku sekarang. Dia bahkan bertingkah seolah sedang kepanasan. Dia pasti sedang bermimpi, sungguh orang yang sulit untuk dihadapi. Tapi ini lebih menarik bukan? Li Qingxian menunduk dan berkata kepada Su Min Rao, sekarang, kita bisa bicara. Pikirannya selalu tenggelam dalam, dunia mini, merasakan luasnya dewa dunia, berkonsentrasi untuk menciptakan dunianya sendiri, hampir tidak terpengaruh oleh hal lain. Sekarang setelah dia sadar kembali, matanya bersinar dengan cahaya menyilaukan yang bertahan lama. Namun, dia tidak menyukai perasaan ini. Sebaliknya, ia teringat kata, wanita tercantuk di dunia. Namun, jika kemauan seseorang tidak cukup kuat, seseorang tidak dapat menyalahkan orang lain karena terpesona. Bagaimanapun, kecantikan itu sendiri bukanlah dosa. Tanpa sadar, dia sudah memaafkan Su Min Rao atas semua yang telah dilakukannya. Sebaliknya, dia tidak bisa tidak memikirkan semua hal baik yang telah dia lakukan, dan pasti terpengaruh oleh personanya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia sangat berbakat, dan terus berkultivasi selama bertahun-tahun. Apakah itu sia-sia, dia dapat dengan mudah diabaikan, dan tidak mudah untuk mempertahankan kejelasannya. Kalau dipikir-pikir lagi, jika Helica Verparosa bukan wanita cantik yang menggoda, dia pasti sudah mati di bawah kepalan tangannya. Saat itu, dia sangat ingin membunuhnya. Dia bahkan lebih jahat dari Ratu Ruba Ekor Sembilan ini. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan apa yang dianggap terpesona. Hanya dapat dikatakan bahwa seseorang pasti akan terpengaruh oleh pengaruh luar dalam kehidupannya. Selama seseorang tidak melupakan jati dirinya, itu akan baik-baik saja. Pertarungan tanpa bayangan pedang ini baru saja dimulai. Su Mi Rao menutup mulutnya dan terkekeh. Matanya penuh misteri, Lang Jun, apa yang ingin kamu bicarakan? Li Qing Shan berkata dengan penuh kasih sayang, tentu saja ini masa depan kita. Masa depan seperti apa yang kamu inginkan? Saya bisa bantu Anda. Saya ingin. Po Chi, Gu Yan Ying tidak bisa menahan tawa, lalu dia menghela nafas dengan tangan di dahinya. Dia benar-benar tidak tahan lagi. N kecil menatap wajah Li Qing Shan dengan matanya yang besar dan kosong. Li Qing Shan merasakan semacam tekanan yang tidak terlihat. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengucapkan kata, kamu. Dia mengubah kata-katanya dan berkata, cara untuk mengalahkan Kiong Ki. Su Min Rao mengangkat kepalanya dengan bangga, hef, itu tidak mungkin. Hei, bukankah kamu bilang? Hei hei, jika kamu ingin mengalahkan Kiong Ki, kamu harus berkultifasi sepuluh ribu tahun lagi. Su Min Rao berkata dengan ekspresi menghina. Kenapa kamu tiba-tiba mengamuk? Kamu sangat tidak masuk akal. Li Qing Shan mengangkat bahunya. Aku tidak masuk akal. Tidak, bukan aku. Kamu pasti sudah tergencet sampai mati oleh Chuo Long. Su Min Rao bahkan mengangkat tangannya dan memberi isyarat mencubit pada Li Qing Shan. Bagaimana Li Qing Shan bisa membiarkan ini berbaring? Dia mencibir, Cih, kamu berani menyebutkannya. Itu karena aku bijak dan gagah berani, aku menerobos rencana rendahanmu dan menyingkirkan Chuo Long. Apakah anda yakin? Su Min Rao mengerutkan kening karena marah dan mengertakkan gigi. Haha, baiklah, cukup dengan flirtingnya, mari kita mulai bisnisnya. Gu Yan Ying tersenyum dan melangkah maju. N kecil berkata dengan acu tak acu, kamu tidak perlu mengalahkan Qiyong Qi untuk memenangkan duel ini. Li Qing Shan terkejut, benarkah? Bodoh sekali, pikirkan baik-baik tentang sumpah yang kamu buat dengan Qiyong Qi. Li Qing Shan mengusap dagunya dan berpikir. Isi sumpah darah sungai Styx dengan Qiyong Qi sangat singkat, jadi dia langsung memikirkannya jutaan kali. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesadaran, tapi kemudian menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Memang ada celah dalam sumpah darah sungai Styx yang memungkinkan seseorang melewati Qiyong Qi dan menang, tapi celah ini sebenarnya bukan celah sama sekali, bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Qiyong Qi sendiri. Su Min Rao dengan arogan berkata, apa yang tidak dapat anda lakukan mungkin akan menjadi hal yang mudah bagi orang lain. Tapi ini duelku. Li Qing Shan berkata dengan ekspresi serius. Dia yakin jika saudara sapi ada di sini, Qiyong Qi tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun, untuk bisa membantuku mengalahkan Qiyong Qi tanpa harus melakukan apapun sendiri, dia harus lebih kuat dari Dewa Iblis Qiyong Qi. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan saudara sapi? Tapi duel itu tidak mengharuskanmu melawan Qiyong Qi dengan tangan kosong, Su Min Rao menatapnya dengan menyedihkan seolah dia idiot. Karena ini berhubungan dengan saudara sapi, Li Qing Shan tidak dapat terpancing olehnya dan bertanya dengan ekspresi serius, siapa yang dapat membantu saya? Seorang tahanan. Li Qing Shan mengangkat alisnya. Dia tidak bertanya bagaimana seorang tahanan dapat membantunya, melainkan menantikannya, mungkinkah tahanan itu adalah saudara sapi? Sekarang saya harus membantunya melarikan diri dari penjara. Sekalipun aku tidak punya kemampuan untuk melakukannya, memikirkannya saja sudah cukup membuatku bersemangat. Sayangnya, aku khawatir itu bukan yang kamu pikirkan, tapi itu tidak terlalu jauh. Seorang tahanan yang tidak terlalu jauh dari saudara sapi, ditambah tanduk patah di kepala saudara sapi, Li Qing Shan menebak-nebak dan bertanya apa yang terjadi di atas sembilan surga. Bahkan jika saya tidak terjebak di sembilan provinsi, saya tidak akan mengetahui cerita di dalamnya. Dan ada beberapa nama dan hal yang sebaiknya tidak disebutkan. Sekalipun aku mengetahuinya, aku tidak akan sebodoh itu untuk membicarakannya denganmu di sini. Tapi saat kau bertemu tahanan itu, dia akan menceritakan segalanya padamu. Di mana aku harus menemukannya? Haha, Li Qing Shan, kenapa kamu tidak bersikap sombong sekarang? Kamu harus pergi kemanapun aku menyuruhmu pergi. Su Min Rao sekali lagi menemukan kesempatan untuk menang dan melampiaskan amarahnya. Dia pikir dia akan marah, tapi dia hanya bertanya dengan ekspresi serius, di mana saya harus menemukannya. Apa menurutmu aku akan memberitahumu dengan mudah? Li Qing Shan mengambil satu langkah ke depan dan menatapnya dengan sepasang mata merah, Su Min Rao, aku tahu kamu tahu lebih banyak daripada aku, itu sebabnya kamu sangat takut bertemu denganku. Musuh begitu kuat sehingga Anda bahkan tidak berani menyebutkan nama mereka, takut mereka akan merasakannya. Tapi saya bertekad untuk melawan mereka, tidak peduli siapa mereka. Saya harap Anda dapat berdiri di sisi saya, tetapi jika Anda masih menganggap ini sebagai permainan, maka saya menyarankan Anda untuk keluar sesegera mungkin, karena Anda tidak mampu untuk bermain. Anda, Su Min Rao memelototinya, tidak ada yang lebih menyebalkan daripada kata-kata, tidak mampu bermain. Tapi dia harus mengakui bahwa dibandingkan dengan Li Qing Shan, dia memang agak tidak mampu bermain. Aku tahu kamu ingin aku menundukkan kepalaku, tetapi seseorang pernah memberitahuku untuk tidak menundukkan kepalaku kepada siapapun, karena kamu tidak dapat mencapai sembilan surga jika kamu berlutut. Apakah kamu ingin sepotong sampah memainkan permainan mematikan ini dengan Anda? Sesaat kemudian, Su Min Rao menghela nafas dan melontarkan dua kata, kembali ke reruntuhan. 1352 Gu Yanying diam-diam mengacungkan jempol pada Li Qing Shan. Li Qing Shan berkata kepada Su Mirau dengan tulus, terima kasih. Su Mirau merasa marah di dalam hatinya. Dia menolak untuk mengakui bahwa dia kewalahan dengan kehadirannya atau tertipu oleh kata-katanya. Ini benar-benar sebuah paradoks. Terlepas dari apakah dia bisa menghadapi bajingan ini atau tidak, sepertinya dia ditakdirkan untuk menderita. Dia pada dasarnya telah melangkah ke rawa, dan dia tenggelam semakin dalam. Li Qing Shan berdehem. Sebenarnya aku bukan orang jahat. Kami. Kesal. Su Mirau melompat ke dalam mulut Space Deforming Beast yang seperti jurang. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya. Huh, perempuan? Oh perempuan. Gu Yanying tersenyum. Mengapa kamu tidak puas dengan wanita? Saya sangat puas. Ayo pergi. Ayo tanyakan pada Xiaoming bagaimana kita harus pergi ke Ruinsen. Pada saat yang sama, Li Qing Shan menciptakan tiga benua untuk manusia, Dasmon, dan makhluk lainnya. Ia melakukan banyak penyesuaian sesuai dengan keadaan sebenarnya agar semua makhluk hidup mempunyai kesempatan untuk berkembang. Selama proses ini, dia terus-menerus mengembangkan panduan panjang umur Kilin. Aura yang penuh dengan vitalitas terus mengalir ke seluruh tubuhnya melalui garis keturunannya. Dia hampir menembus lapisan pertama. Sebenarnya, dia punya sumber daya dan waktu untuk memahaminya saat ini. Dia telah menjadi dewa dunia dan secara pribadi menciptakan benua baru sehingga semua makhluk hidup dapat berkembang. Ini bukanlah pengalaman yang bisa dialami sembarang orang. Memajukan transformasi Kilin menjadi dua atau tiga lapisan di atas fondasi ini bukanlah hal yang sulit. Namun, dia tidak terburu-buru melakukan itu, karena kekuatannya telah mencapai batas tertentu. Jika dia meningkatkannya sedikit saja, dia mungkin akan memicu kesengsaraan surgawi keempat, memaksanya untuk segera naik. Awalnya, dia ingin pergi ke alam binatang Daemonik, tapi sekarang target terbesarnya telah menjadi akhir kehancuran, dia terpaksa mempertimbangkan kembali jalannya. Sebelum ini, masih ada beberapa hal yang perlu dia selesaikan. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali ke tempat asalmu. Setelah aku selesai dengan semuanya, aku akan mengunjungi beberapa teman lama dan memberi mereka hadiah. Matanya menyapu wajah beberapa orang, orang, dan semua orang merasa bangga padanya. Raja Yue Selatan adalah salah satunya. Wajahnya penuh senyuman, dan suasana hatinya jelas sangat baik. Pilihannya saat itu memang tidak salah. Yang lain menghela nafas dalam. Jika mereka tahu ini akan terjadi lebih awal, mereka akan berteman dengan Li Qingshan. Mereka bisa saja memberinya beberapa harta karun misterius dan yang lainnya, dan bukankah mereka akan bisa menerima imbalan sepuluh atau bahkan seratus kali lebih banyak hari ini. Namun, siapa yang menyangka bahwa anak yang datang ke Provinsi Kabut untuk menjadi Komandan Serigala Putih akan menjadi penguasa dunia saat ini. Ketika semua orang pergi, ekspresi Li Qingshan sedikit muram. Sebagian besar pekerjaan telah selesai, dan sumber daya yang diperoleh dari melahap sembilan wilayah hampir habis. Namun, masih ada beberapa sampah yang dapat didaur ulang, yang perlu ditangani. Sambil berpikir, dia tiba di tanah yang sangat dingin di utara. Gunung es mengapung di laut, dan angin dingin yang tajam bagaikan pisau. Dia membuka tangan kanannya dan menutupi seluruh lautan. Gemuruh. Gunung es didorong keluar dari laut. Benua lain perlahan bangkit, namun dipenuhi aura kematian dan kejahatan. Itu adalah tanah yang telah tercemar oleh alam hantu lapar dan alam iblis. Monster, mayat, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya telah dilemparkan ke benua ini. Sejak benua ini lahir, benua ini ditakdirkan untuk selamanya diselimuti es dan dingin. Yang hidup dan mati di dalamnya harus terlibat dalam pertempuran dan brutal untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Setelah itu, tempat ini dikenal sebagai, Benua Iblis, menjadi tempat pengasingan paling berbahaya di dunia. Mungkin itu untuk menghindari pengejaran. Mungkin untuk mencari kekuasaan. Banyak manusia melarikan diri ke sini, berubah menjadi mayat dan setan. Luo Hou Xiaoming mengikuti Li Qing Shan ke sini dan berpikir, lingkungan yang brutal, melahap yang brutal. Ini pada dasarnya adalah alam neraka dan alam hantu lapar yang digabungkan menjadi satu. Dengan demikian, enam jalan Samsara, hanya kekurangan alam Asura. Namun, dia sangat memahami bahwa perang dunia cepat atau lambat akan meletus dengan latar belakang seperti ini, dan kemungkinan besar orang lain dan monster demonik akan bekerja sama untuk menangkis pasukan manusia yang menyerang. Li Qing Shan juga menyadari hal ini. Dia menggunakan metode yang sederhana dan kasar untuk menyelesaikan konflik antara berbagai ras, tapi dia mengganggu keadaan awal hidup bersama mereka dan membantu mereka membentuk kelompok yang utuh. Dibandingkan dengan keadaan awal hidup bersama, jauh lebih mudah bagi mereka untuk memasuki keadaan perang, menarik semua makhluk hidup di dunia. Itu sebabnya dia meninggalkan Iblis itu. Mereka merupakan ancaman besar bagi semua makhluk hidup, dan dia berharap dapat mengakhiri perang saudara. Namun, berperang melawan mayat, hantu, dan setan juga akan menyebabkan pembantaian dan kematian. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Membunuh adalah tema kehidupan yang paling abadi. Bahkan para dewa dan Buddha yang agung pun tidak dapat lepas dari takdir ini. Hanya perang yang tidak akan pernah berubah. Di mana ada makhluk hidup, di situ ada ladang asura. Tindakannya yang disengaja dan sembrono sebenarnya mencapai hasil yang sama dengan enam jalan samsara. Apakah ini suatu kebetulan, atau apakah hal itu tidak bisa dihindari? Menatap ke arah saat ini, benua asli dari dunia mini masih berada di tengah lautan luas. Empat benua tersebar di sekitarnya, sedangkan lautan dihiasi pulau-pulau dengan berbagai ukuran, bagaikan batu loncatan yang menghubungkan lima benua. Dunia miniatur di masa lalu memiliki lima alam, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Sekarang setelah direnovasi, kebetulan ada lima lagi. Namun, terlalu tidak tepat untuk menyebut tempat ini sebagai dunia miniatur. Bagaimanapun, ukurannya bahkan telah melampaui sembilan provinsi. Yang ada di tubuhnya adalah dunia miniatur, yang sebenarnya. Oleh karena itu, Li Qingxian bersiap memberi nama baru pada dunia ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia berkata, ah, saya mengerti. Sebut saja dunia lima kecil. Apakah kamu berani untuk tidak menggunakan awalan, kecil? Luo Hou Xiaoming mau tidak mau memarahinya. Dia memikirkan namanya sendiri lagi. Little Fatih, Little N. Sayangnya, dia tidak tahu kalau ada juga Little Red dan Little Blue. Tidakkah menurutmu nama ini sangat mirip? Kayaknya anak tetangga. Siapa yang akan menamai dunia dengan nama anak tetangga? Luo Hou Xiaoming meraung dengan marah. Mungkinkah monster seperti binatang penelan luar angkasa juga terlihat seperti anak tetangganya. Mungkinkah aku juga mirip anak tetangga? Ada juga penerus kerangka tertentu. Ketiga anak tetangga ini terlalu menakutkan. Lupakan saja, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Siapa yang meminta kita berteman? Kalau begitu ayo ah. Kata, ah, juga tidak akan berhasil. Hei, aku memperingatkanmu. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Li Qingxian menyipitkan matanya. Ini dianggap mendorong keberuntunganmu. Mata Luo Hou Xiaoming membelalak. Saat mereka saling menatap seperti ayam aduan, Gu Yanying dan Little N bergegas mendekat. Li Qingxian dengan keras mengeluh kepadanya tentang betapa tidak masuk akalnya Luo Hou Xiaoming. Lima dunia kecil, Gu Yanying merasa tidak berdaya. Bukankah kita seharusnya mendiskusikan cara mencapai ultimati? N kecil berkata, mengapa kita tidak menyebutnya dunia lima benua? Li Qingxian mengerutkan kening. Baiklah, dia menyodok dada Luo Hou Xiaoming dengan jari telunjuknya, menunjukkan bahwa dia berhutang budi padanya. Sekarang, beritahu aku cara menuju ke jurang maut, dan kita akan menyebutnya impas. Dia mengedipkan mata lagi, mengisyaratkan bahwa dia mendapat untung. Qingxian, terkadang aku benar-benar ingin membunuhmu. Sayangnya kamu tidak bisa melakukannya, hahaha. 1353. Tawanya yang keras bergema di langit, menyebabkan Luo Hou Xiaoming mengertakkan gigi karena kebencian, tapi hatinya dipenuhi dengan sedikit kehangatan. Dia memiliki banyak wanita, semuanya adalah wanita tercantuk di alam Asura. Dia juga memiliki bawahan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya adalah prajurit terkuat di alam Asura. Alam Asura dikenal karena dua hal ini. Apa yang disebut, tidur di pangkuan wanita cantik saat mabuk dan menguasai dunia saat sadar, hanyalah masalah kecil baginya, karena ia ditakdirkan untuk menjadi dewa sejak lahir. Namun, dia belum pernah punya teman. Baginya, teman yang dapat dipercaya, mengagumkan, setara, dan suportif jauh lebih berharga daripada seorang pejuang cantik atau pejuang kematian. Oleh karena itu, dia hampir menyerah pada pemikiran seperti itu. Tapi sekarang, dia punya teman seperti itu, dan dia adalah pria yang tertawa seperti orang bodoh di depannya. Meskipun dia tidak terlalu pintar, dia bisa bertarung bersamanya sampai mati. Aku tidak tahu bagaimana cara mencapai ultimate, tapi bukankah kamu sudah mengetahuinya? Li Qingshan berhenti tertawa dan mengelus dagunya. Kupikir kamu punya cara lain. Tanaman rambat pendaki langit pada dasarnya merupakan jalan pintas menuju dunia lain, namun ia tidak maha kuasa, dan dapat terhubung dengan seluruh dunia di alam semesta. Sebagai dewa dunia, dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan enam jalan reinkarnasi. Perasaan yang sangat aneh. Ini karena enam jalan reinkarnasi tidak seperti alam iblis, yang perlu membuka sarang iblis untuk terhubung ke dua dunia. Sebaliknya, ia tumpang tindi dengan seluruh dunia, beredar dan ada di mana-mana. Karena itu, terlepas dari apakah itu dunia besar atau kecil, apakah itu kenaikan atau kematian, mereka akan segera memasuki enam jalan reinkarnasi dan bergabung dengan siklus besar ini. Tidak diperlukan hal-hal seperti tanaman rambat pendaki langit atau sarang iblis. Dari sudut pandang tertentu, ini seperti hubungan antara lemak biru tua dan dunia lima benua. Sepertinya mereka terpisah sejauh miliaran mil, tapi sebenarnya mereka adalah satu kesatuan. Oleh karena itu, Skyclimbing Finn dapat terhubung ke keduanya. Sekarang, itu hanya bisa terhubung ke enam jalan reinkarnasi, dan yang mahir tidak ada di antara mereka. Namun, karena dia ingin memasuki ultimate, pasti ada caranya. Saya masih harus memasuki enam jalan reinkarnasi. Tapi dengan Skyclimbing Finn, setidaknya saya bisa menentukan pilihan. Saya tidak perlu khawatir untuk naik ke tempat lain. Sebenarnya kamu hanya bisa memasuki tiga jalur. Alam neraka dan alam hantu lapar adalah dunia kematian, dan keduanya akan membunuh tanaman merambat pendaki langit. Itu bisa dimengerti, Li Qingsan mengangguk. Tanaman anggur pendakian surga memiliki tubuh, tetapi ia bukanlah monster, jadi ia terikat oleh hukum langit dan bumi. Terlebih lagi, sebagai seorang Kilin, ia tidak dapat memerintahkan tanaman anggur mendaki surga untuk melakukan hal seperti itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan yang satunya? Luo Ho Xiaoming mencibir, tentu saja itu Dao Surgawi. Kebencian antara Asura dan para deva selalu telanjang bulat. Perlu diketahui bahwa nama lain dari Asura adalah Feitian. Sebagai jalan kebajikan pertama dalam enam jalan reinkarnasi, makhluk Surgawi bebas dari penderitaan, memiliki umur panjang, dan menikmati kesenangan tanpa akhir. Selain, lima pembusukan Surgawi, tidak ada kekhawatiran lain. Itu adalah tanah berharga yang dirindukan hampir semua makhluk hidup. Bahkan para Asura pun dipenuhi rasa cemburu. Mereka dengan sepenuh hati ingin merobohkan 33 langit dan menduduki tanah berharga ini. Bisa dikatakan sebagai mercusuar bagi semua makhluk hidup. Harapan dunia. Bisa dibayangkan betapa seriusnya situasi imigrasi ilegal. Orang surga paling membenci Asura. Yang kedua adalah penumpang gelap. Yang satu perampok, yang satu lagi pencuri. Dao Surgawi juga dipenuhi dengan keteraturan, tidak seperti Dao lainnya yang kacau. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang pernah menggunakan Heaven Klimbing Fin sebelumnya, jadi sudah ada sistem pertahanan yang lengkap. Setelah tanaman anggur mendaki surga melewati Dao Surgawi, tanaman itu akan segera ditemukan. Tanaman anggur pendakian surga akan segera dibunuh. Yang lebih buruk lagi adalah para makhluk surgawi akan menunggu kelinci itu datang, atau langsung mengikuti tanaman rambat pendakian surga untuk dengan kejam menghukum para penyelunduk kodok yang bernafsu pada daging angsa. Maka yang tersisa hanyalah Asura Dao, Dao Manusia, dan Dao binatang. Asura Dao juga dikecualikan. Ibumu tidak taat hukum seperti Kiongki. Li Qingshan mengedipkan mata nakal. Luohou Xiaoming tersenyum, dan saya jamin dia lebih sulit dihadapi daripada Kiongki. Dia pasti tidak akan memainkan permainan seperti ini denganmu. Li Qingshan mengangkat bahunya. Dengan kehebatan bertarung Dewa Asura, mungkin tidak banyak orang di enam jalan reinkarnasi yang bisa menandinginya. Maka hanya ada dua pilihan yang tersisa. Demi keadilan, mari memilih. Mereka yang memilih Bis Dao, angkat tangan kanan Anda, dan mereka yang memilih Humandao, angkat tangan kiri Anda. Li Qingshan mengangkat tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Dia sudah mencium aura liar dari Bis Dao, jadi dia memilih Bis Dao dengan sepenuh hati. Dia memandang Luohou Xiaoming dan menunjukkan senyuman, berbahaya. Dia telah mempermainkannya di sini. Bagaimanapun, Luohou Xiaoming tidak memiliki garis keturunan iblis, jadi kemungkinan besar dia akan memilih Dao Manusia. Tapi Gu Yanying, yang mengejar kebebasan dan memperoleh warisan Kunpeng, pasti akan memilih Dao Manusia seperti dia. Tak perlu dikatakan lagi, N kecil pasti akan mengikutinya. Demokrasi palsunya bukan hanya untuk menutup mulut Luohou Xiaoming, tapi juga untuk menindasnya. Rasanya pasti tidak enak. Apakah kamu masih kecil? Luohou Xiaoming mengangkat tangan kirinya dengan kesal, saya memilih Dao Manusia. Li Qingshan tertawa bangga, aku tahu itu. Gu Yanying tersenyum dan juga mengangkat tangan kirinya, saya juga memilih Dao Manusia. Li Qingshan terkejut, kenapa? Karena aku tidak yakin apakah aku akan menjadi mangsanya. Bisdao itu bebas, tetapi ia juga mengikuti hukum alam, jadi ia memiliki sisi yang kejam. Li Qingshan menasihati, jangan terlalu malu, dengan kecepatanmu, siapa yang bisa memburu-mu. Lebih baik menghentikannya sejak awal. Gu Yanying tampak percaya diri. Dia jelas bukan wanita yang mudah dibujuk. Baiklah, aku menyerah, tapi tidak masalah, ini hanya seri. Li Qingshan percaya bahwa dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya pada akhirnya. Siapa bilang ini seri, Luo Hou Xiaoming melirik N kecil dan tersenyum. Li Qingshan berkata dengan serius, N kecil, kamu salah mengangkat tangan. N kecil juga memandang tangan kirinya yang putih dengan serius, tidak. Li Qingshan tercengang, dia membuka mulutnya dan meraung ke langit, suaranya bergetar ribuan mil, ah. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya menoleh, tidak tahu apa yang terjadi. Luo Hou Xiaoming dan dua lainnya saling memandang dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Li Qingshan menunjuk ke arah mereka dengan tidak percaya, kalian, kalian, bekerja sama untuk menindasku, bahkan N kecil, kamu. Luo Hou Xiaoming tersenyum dan mengulangi kata-katanya, demi keadilan. Gu Yanying menepuk bahunya, baiklah, kamu hanya tertarik dengan aura liar dari Bis Dao. Entah itu untuk mempercepat kultifasi kita atau untuk menemukan jalan menuju yang tertinggi, kita memerlukan bantuan dan bimbingan, Dao manusia adalah pilihan terbaik. Kultifasi saya di Bis Dao akan lebih cepat. Li Qingshan bersikeras, dia sangat bisa merasakan Bis Dao memanggilnya, saat aku sampai di sana, aku pasti akan menjadi anak takdir. Aku akan bisa melindungi kalian. N kecil berkata dengan lembut, Qingshan, inilah masalahnya. Ketika Anda menjadi anak takdir, bagian manusia dari diri Anda akan ditekan atau bahkan dibunuh. Dalam jangka panjang, hal ini mungkin tidak bermanfaat bagi budidaya Anda. Luo Ho Xiaoming berkata, itu benar, keuntungan terbesar dari Dao manusia adalah menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak ada yang namanya anak takdir. Apakah Anda benar-benar ingin ada suara di atas kepala Anda yang memberi tahu Anda apa yang harus dan tidak boleh Anda lakukan? Dia berhenti sejenak. Terlebih lagi, Anda bahkan mungkin bisa mewarisi kekayaan dalam jumlah besar dari Cuolong. 1354. Li Qingshan berpikir keras setelah mendengar penjelasan ketiganya. Iklan, situs web ini telah berubah menjadi situs web baru. Metode singkatnya, Strawberry, terutama yang dikatakan Xiao'an, itu terkait dengan jalur kultifasinya. Garis keturunan manusia tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan dewa atau iblis manapun, tetapi yang aneh adalah dia belum menjadi dewa atau iblis murni. Dia selalu mempertahankan bagian manusianya. Semakin kuat suatu metode budidaya, semakin eksklusif metode tersebut. Kekuatan sembilan transformasi iblis dan dewa tidak perlu dikatakan lagi, tetapi berbagai metode budidaya di dalamnya semuanya saling tolak-menolak. Dewa dan iblis bertarung, air dan api tidak bercampur, tetapi tidak pernah menolak metode budidaya manusianya. Dari pelatihan awal Formula Ki hingga rekor kehancuran dunia Kaisar Ekstrim saat ini, dia telah berkultifasi dengan rajin hingga sekarang. Terkadang, hal itu akan mempengaruhi keseimbangan antara dewa dan iblis. Memikirkannya dengan serius, itu adalah hal yang sangat aneh. Sekalipun dia memiliki bakat luar biasa dan jenius yang tak tertandingi, dia masih harus melalui banyak pemikiran keras dan latihan keras untuk membuka jalan seperti itu. Namun kenyataannya dia hanya berjalan secara alami, dan hampir tidak pernah menemui masalah ini. Hanya dapat dikatakan bahwa sembilan transformasi iblis dan dewa memberikan ruang bagi metode budidaya manusia untuk berkembang secara bebas. Mengingat sembilan transformasi iblis dan dewa hanya menunjukkan delapan transformasi, dan transformasi kesembilan tidak pernah ada bahkan di lautan kesadaran, jawaban tertentu hampir terungkap. Bahkan jika dia tidak yakin, pasti ada hubungan yang kuat antara keduanya, jadi dia pasti tidak bisa menyerah pada jalur kultivasi manusia ini. Maka jalan manusia memang merupakan pilihan terbaik. Berbeda dengan lima jalur lainnya, baik atau jahat, setan atau hantu, mereka semua dapat bertahan hidup di jalur manusia tanpa khawatir ditolak oleh kehendak surga. Tentu saja, seseorang tidak boleh berpikir untuk menggunakan metode apapun untuk mendapatkan perkenanan surga. Dapat dikatakan bahwa yang ada hanya, manusia, dan bukan, surgawi. Itu adalah tempat asal manusia, dan manusia belum pernah mencapai kesepakatan. Apa yang disebut, manusia, juga merupakan hal yang kacau dan sulit untuk dipahami, bahkan lebih sulit diprediksi daripada kehendak surga. Di permukaan, hal tersebut merupakan ketertiban dan keadilan, namun seringkali bertentangan dengan dirinya sendiri. Yang paling jahat dan paling suci ada dalam kelompok orang ini pada saat yang sama, dan bahkan di dalam hati satu orang. Gu Yanying berkata, ujung lain dari tanaman rambat pendakian langit kemungkinan besar tumbuh di gua Cuolong. Li Qing San mengangguk, itu masuk akal. Alam manusia begitu luas sehingga Cuolong tidak mungkin mencari tanaman rambat pendakian langit di seluruh dunia. Dia pasti telah membuat semacam tanda. Terlebih lagi, itu pasti tidak berada di alam liar. Bagi para penggarap, tidak ada tempat yang lebih aman daripada gua tempat tinggal mereka sendiri. Karena mereka akan menyempurnakan sembilan provinsi menjadi surga terberkati, wajar saja jika tanaman rambat pendakian langit menghubungkan keduanya. Luo Hou Xiao Ming bertanya, kalau begitu, bisakah kamu meminta tanaman anggur pendakian langit untuk menemukan koordinatnya lagi? Tidak masalah. Bagaimanapun, dia adalah dewa dunia. Terlebih lagi, di dunia yang terdiri dari lima benua ini, lebih dari separuhnya awalnya milik sembilan provinsi. Bahkan bisa dikatakan sembilan provinsi baru, sehingga hubungannya belum terputus sepenuhnya. Tapi dia adalah murid dari sekte penampilan segudang. Jika gurunya terlibat dalam masalah ini, maka begitu kita pergi ke sana, kita akan menghadapi mulut meriam. Heh, setidaknya manusia abadi, bahkan mungkin manusia abadi sejati. Luo Hou Xiao Ming tersenyum dan berkata, Tentu saja itu bukan tidak mungkin, jadi saya siap melepaskanmu dulu. Jika Anda terbunuh, kami akan bubar. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tetapi menurutku masalah ini tidak begitu berharga bagi para dewa. Chuolong telah melakukan hal sejauh ini. Dia jelas dapat mengambil seluruh dunia untuk dirinya sendiri, jadi mengapa dia menemukan orang tua yang mengambil sebagian besar hasilnya. Jika dia benar-benar memiliki pendukung yang kuat di belakangnya, dia pasti akan meminta bantuan dari alam manusia melalui tanaman anggur pendakian surga di Gunung Kepala Naga. Namun, dia tidak melakukannya, jadi menurut kesimpulanku, masalah ini seharusnya telah dilakukan olehnya sendiri. Namun, mungkin juga dia memberi tahu beberapa orang. Jadi jika Chuolong yang meninggal, lampu kehidupan di sekte tersebut akan padam, jadi hal ini tidak boleh dilakukan. Kaisar manusia yang bermartabat, dimanapun dia berada, bukanlah sosok kecil. Tapi karena dia masih hidup, kita bisa mencobanya. Mata Li Qingshan menjadi semakin cerah saat dia mendengarkan. Jika kesimpulan Luo Hou Xiaoming benar, maka begitu mereka memasuki alam manusia, mereka akan bisa mendapatkan tempat tinggal di gua secara gratis. Itu adalah gua tempat tinggal kaisar manusia yang telah melalui lima kesengsaraan surgawi. Manfaat dari kultivasi saja mungkin tidak cukup untuk turun ke jalur binatang iblis untuk menjadi anak takdir. Mungkin akan ada pil ajaib, celana seks, dan harta karunai. Hal-hal inilah yang menjadi kahlian terbaik manusia. Tidak ada ras yang lebih baik dalam menggunakan objek eksternal selain mereka. Sekalipun mereka tidak disukai oleh amanat surgawi, mereka masih bisa membuat segala sesuatu di dunia ini bermanfaat bagi mereka. Tatapannya menyapu wajah ketiga orang itu. Kamu sudah mempertimbangkan hal-hal ini. Dikatakan bahwa kebenaran ada di tangan segelintir orang. Hal terburuknya adalah tidak mendapatkan kebenaran dan masih menjadi minoritas. Namun rekan setim yang baik lebih baik daripada rekan setim yang tidak berguna. Gu Yanying tersenyum. Akhir-akhir ini, kamu memikirkan tentang cara menciptakan dunia. Bagaimana kamu bisa punya waktu untuk memikirkan hal-hal kecil ini? Little N berkata dengan singkat, dunia ini sangat penting. Tentu saja. Li Qing Shan memutar otak, bukan hanya untuk menyelamatkan dunia, atau memainkan permainan penciptaan dunia. Sekarang, dia sudah memerintahkan Deep Blue Little Fatih untuk terbang ke bintang terdekat ke sembilan negara. Selama ia terus melahapnya, pertumbuhan dunia lima benua tidak akan terbatas. Suatu hari nanti, itu pasti akan menjadi kartu asnya yang paling penting. Untuk mewujudkan strategi besar ini, dunia lima benua harus sesempurna mungkin. Dengan begitu, makhluk hidup di seluruh dunia bisa tumbuh dan berkembang. Kami berada di pihak yang sama, hanya pembagian kerja yang berbeda. Namun meski sudah banyak bicara, risikonya tetap ada. Anda memutuskan apakah akan mengambil taruhan atau tidak. Luo Hou Xiaoming tersenyum. Dia sudah mengetahui hasilnya. Li Qing Shan yang takut mengambil risiko bukanlah Li Qing Shan yang asli. Tentu saja aku bertaruh. Kekayaan datang dari bahaya. Li Qing Shan melambaikan tangannya dengan gagah berani, lalu berkata dengan misterius, juga, aku punya metode pasti menang. Tidak akan ada bahaya apapun. Semoga saja begitu. Luo Hou Xiaoming tersenyum, tapi tidak menyangkalnya. Gu Yanying berkata, Benar, ada satu hal lagi. Kita semua punya terlalu banyak rahasia. Entah itu identitas Little Ming, Jalan Little N tentang tulang putih dan kecantikan luar biasa, Su Mi Rao, Hu Ilong, dan sebagainya, tidak ada satupun yang bisa dibocorkan. Luo Hou Xiaoming mengerutkan bibirnya. Dua orang yang terlibat dengan kalian berdua mungkin akan membawa lebih banyak masalah bagi kami daripada apa yang kamu katakan. Iya, jika seorang Aschender memasuki Samsara, mereka mungkin menggunakan benda-benda ini untuk menukar sumber daya. Setidaknya, mereka tidak akan berusaha membantu kita menjaga rahasia kita, jadi... Li Qing Shan tersenyum. Jangan khawatir, aku sudah menduganya. Tidak lama kemudian, di bawah dukungan suku manusia bersayap dan suku Merfok, manusia lainnya membangun kembali negara ilahi. Mereka mengadakan pertemuan besar pertama mereka, dengan Raja Manusia Bersayap Li Feng Yuan sebagai senator pertama. Manusia lain semuanya diyakinkan oleh ras bangsawan yang setara dengan suku naga. Banyak kultifator hebat dan Raja Daemon diundang untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Senator tertinggi Li Feng Yuan dan Ratu Merfok Gong Yuan mengumumkan bersama-sama selama upacara bahwa mereka akan menutup langit dan laut. Di masa depan, ras-ras lain harus mengajukan permohonan untuk memasuki negeri ilahi. Jika tidak, mereka akan diperlakukan sebagai penjajah. Saat ini, Gong Yuan telah sepenuhnya menyatukan Merfok, menjadi ras terbesar kedua yang setara dengan suku manusia bersayap. Rumor mengatakan bahwa dia menerima dukungan rahasia Li Qing Shan, tetapi sebenarnya, Li Qing Shan tidak melakukan apapun. Dia secara pribadi hanya membangun Istana Kristal untuknya. Sebagai faksi paling kuat di antara kaum Merfok, kaum Merfok di Laut Selatan memang mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut. Seorang ratu penjelajah malam mengungkapkan rasa iri, cemburu, dan kebencian yang mendalam atas hal ini. Dia menyesal tidak mengikat Li Qing Shan ke tempat tidurnya di masa lalu. Singkatnya, pengumuman tersebut mendapat dukungan kuat dari semua manusia lainnya. Setelah beberapa milenium mengembara, mereka sudah muak hidup bersama manusia dan Dasmon. Saat ini, konflik yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi antara Dasmon dan manusia, terutama karena para pembudidaya manusia menjarah babi, kuda, sapi, dan domba secara gila-gilaan. Menjelang akhir, mereka bahkan tidak menyayangkan satupun makhluk hidup. Apakah itu singa, harimau, tikus, atau kodok, mereka akan menangkapnya saat terlihat. Bahkan beberapa pohon besar pun tumbang. Dikatakan bahwa ada Dasmon babi yang belum menjalani kesengsaraan surgawi, yang menyebabkan pertempuran sengit di antara para pembudidaya. Bahkan berujung pada konflik internal yang pahit. Beberapa orang meninggal, dan mereka semua ingin mengambilnya kembali sebagai babi peternakan. Daemon awalnya berada dalam keadaan terpecah, tetapi di bawah tekanan ini, mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda bekerja sama. Mereka mulai melancarkan serangan balik. Mereka jelas mendukung rencana segel manusia lainnya. Jika manusia bisa tetap tinggal di benua mereka dengan patuh, itu adalah yang terbaik. Raja asli Yue Selatan, Qian Lingzi, juga maju untuk mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan sebuah negara. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman hangat dan ramah, mengungkapkan bahwa dia berharap dapat memperkuat hubungan dengan kerajaan ilahi orang lain sehingga mereka bisa sejahtera bersama dan menyelesaikan konflik mereka dengan Dasmon demi keuntungan bersama. Perlu disebutkan bahwa majelis dunia yang menduduki benua tengah juga telah mengirimkan utusan untuk berpartisipasi dalam perayaan ini. Pemimpinnya adalah putra Li Qingshan, Li Gui Nian. Menghadapi dunia baru di mana para penggarap jiwa yang baru lahir berkeliaran di jalanan dan para penggarap inti emas seperti anjing, penduduk asli benar-benar tidak tahu apakah mereka harus bahagia atau sedih. Mereka dapat meramalkan bahwa arus bawah dunia baru tidak akan dapat dipadamkan dengan mudah. Pada saat ini, Li Qingshan tiba-tiba turun dan mengatakan sesuatu yang menimbulkan badai yang lebih besar. Setelah berdirinya negara, Anda tidak diperbolehkan naik. 1355 Saya akan memberi Anda kecepatan tinggi dalam satu detik. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar ini. Bagi para kultifator, ini sama dengan memotong jalan mereka dan kehilangan kemungkinan keabadian. Jika itu orang lain, mereka akan diperlakukan sebagai orang gila yang bodoh dan tidak akan mengambil hati. Namun, Li Qingshan benar-benar memiliki kemampuan untuk memotong jalan semua orang menuju kenaikan. Terjadi keheningan yang mematikan, Li Qingshan sedikit terkejut. Dia mengira seseorang akan menanyainya atau bahkan membantahnya. Dia tidak menyangka semua orang akan begitu, tenang. Ia melanjutkan, mengenai alasan dibalik hal ini, saya yakin saya tidak perlu menjelaskannya. Hal ini menyangkut kehidupan keluarga saya dan tidak memungkinkan adanya keberuntungan sedikitpun. Namun, karena saya berani memberitahu semua orang secara terbuka dan tidak bermain-main secara diam-diam, Anda harus percaya bahwa saya tidak punya niat buruk. Dia mencoba yang terbaik untuk terlihat mudah didekati, tetapi para kultifator hanya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kesengsaraan surgawi kenaikan sudah sangat sulit untuk dilewati. Jika dewa dunia lain menikamnya dari belakang, dia pasti akan mati. Namun, itu seperti yang dia katakan. Jika dia tidak mengatakannya dengan jelas, masalah ini pasti bisa disembunyikan selama ratusan tahun. Hanya ada sedikit kultifator yang memiliki kualifikasi untuk menjalani kesengsaraan surgawi kenaikan. Wajar jika mereka gagal dalam kesengsaraan surgawi. Kian Lingzi tersenyum kecut. Aku yakin kamu tidak mempunyai niat buruk, tapi bisakah kamu setidaknya memberi kami kelonggaran. Jangan memotong jalan kami secepat ini. Li Qing San tersenyum. Selalu ada jalan keluar. Saya masih memiliki banyak hal yang perlu saya andalkan di masa depan, jadi bagaimana saya bisa memotong jalur kultifasi Anda? Anda seharusnya sudah tahu betapa sempitnya dunia ini pada awalnya. Bahkan para kultifator dan daemon pada dasarnya tidak ada di sini, namun ia dapat mengakomodasi kalian semua pendiri sekte dan mendirikan negara kalian sendiri sekarang. Mata Kian Lingzi berbinar. Maksudmu, dunia ini bisa menjadi lebih besar? Tentu saja, kesengsaraan surgawi kenaikan sangat berbahaya. Apalagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah memasuki enam jalan reinkarnasi. Lebih baik tumbuh bersama lima benua. Sekte kami akan makmur dan tanah kami akan aman selamanya. Bukankah itu bagus? Kian Lingzi mempertimbangkan pro dan kontranya lalu menghela nafas. Kalau begitu, itu bukan hal yang buruk. Baiklah, aku bersedia mendukungmu. Dia pasti tidak akan menentang Li Qingxian di depan banyak orang. Itu hanya akan merusak persahabatan yang telah ia bangun dengan susah payah. Walaupun dia harus naik, lebih baik membicarakannya secara pribadi. Jika pembahasannya berjalan lancar, maka akan bermanfaat bagi keduanya. Mungkin mereka bahkan bisa menerima bantuannya, sehingga sangat mengurangi bahaya kenaikan mereka. Ayah Besar, aku juga mendukungmu. Raja Daging secara alami mendukung Raja Iblis Agung tanpa syarat, dan Raja Iblis Agung tidak pernah mengecewakannya. Gong Yuan memelototi Li Qingxian dan berpikir, Jika saya benar-benar naik, apakah Anda benar-benar akan membunuh saya? Namun, dia baru saja menyatukan Ras Putri Duyung dan belum cukup bersenang-senang menjadi Ratu Putri Duyung. Dia tidak terburu-buru untuk naik. Dengan persetujuan mereka berdua, Raja Mutan tentu saja tidak keberatan. Ras Iblis dikenal karena umur dan akumulasinya yang panjang, jadi tidak ada yang berani melawan Li Qingxian. Namun, sikap mereka tidak begitu lembut, dan banyak dari mereka memiliki wajah arogan. Li Qingxian sedikit mengangguk. Jika itu masalahnya, saya anggap semua orang setuju dengan saya. Anda dapat terus merayakannya. Dia sangat puas. Sebagai Dewa Dunia, sebagai Dewa Dunia, dia tidak ingin ada penggarap meninggalkan dunia ini, karena setiap penggarap yang naik adalah inti dari sebuah dunia. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah daging yang jatuh dari tubuh ibu mereka, dan akan mempercepat kemerosotan dunia. Itulah mengapa kesengsaraan surgawi saat kenaikan begitu sulit, karena kehendak dunia secara naluria ingin menyimpan sumber daya ini di dalam tubuhnya. Keputusannya juga disetujui sepenuhnya oleh kehendak dunia. Li Qingxian tidak tinggal lama. Sebelum berangkat, ia meninggalkan sebuah kalimat penuh makna. Jika seseorang dengan paksa melewati kesengsaraan surgawi saat kenaikan, jangan katakan bahwa kamu tidak memperingatkanku. Suaranya bergema, dan sosok Li Qingxian menjadi pingsan. Mungkin karena martabat dewa, empat kata singkat ini menyebabkan semua penggarap hebat dan Raja Iblis Agung menggigil, meninggalkan kesan mendalam yang luar biasa. Belakangan, hal ini menjadi populer, dan menjadi alat pencegah yang kuat. Ketika sekte lokal bernegosiasi, kemungkinan besar mereka akan menggunakan kalimat ini ketika negosiasi gagal. Di lautan luas, di sebuah pulau tandus dan terpencil, sebuah altar mega pada dasarnya memenuhi seluruh pulau. Itu sangat mirip dengan altar surga di Gunung Kepala Naga, hanya saja tidak ada tanaman rambat pemanjat surga. Li Qingxian, An, Luo Xiaoming, dan Gu Yanying bersatu kembali di sini sekali lagi. Selama masa ini, Li Qingxian mengunjungi banyak teman lama dan memberi mereka bantuan sebanyak yang dia bisa, menyelesaikan keluhan masa lalunya. Misalnya, dia memberi biksu yang tidak marah itu sebuah gunung Buddha yang besar, dia memberi kian lingzi sebuah ibu kota, dia memberi huang binghu dan yusukuang dua pil yang dapat meningkatkan umur mereka, dan seterusnya. Lalu ada wanita dan anak-anak. Tak perlu dikatakan lagi, mereka sentimental, tapi mereka tidak setidak masuk akal seperti manusia. Selain kiyuhaitang yang aneh, mereka semua adalah kultifator dengan tujuan masing-masing. Laki-laki bukanlah segalanya dalam hidup mereka. Namun, dia jauh lebih kasar terhadap anak-anak. Dia menerapkan kebijakan jarak bebas mutlak. Saya tidak peduli apa yang ingin anda lakukan. Anda dapat menanggung sendiri akibatnya. Jangan harap aku akan membereskanmu. Sekarang dia menyebutkannya, dia sudah menjadi seorang kakek. Dia mungkin akan menjadi kakek buyut dalam beberapa tahun lagi. Gu Yanying tersenyum dan mendoakannya banyak anak dan cucu. Li Qingxian menatap perutnya sampai dia memukul kepalanya dengan kipas angin. Dengan dukungan penuh dari dewa dunia, Li Qingxian, budidayanya telah meningkat secara drastis selama ini. Dia telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Luo Xiaoming juga sama. Ketika Li Qingxian memerintahkan Dip Blu Efati untuk melahap sembilan provinsi, dia telah menjarah cukup banyak lapangan asura, menyerahkan semuanya padanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia telah mencapai puncak kesengsaraan surgawi ketiga sejak lama. Jika dia tidak menunggu Li Qingxian, dia pasti sudah mengalami kesengsaraan kenaikan surgawi di sembilan provinsi. Selama waktu ini, dia tetap berada di benua S Utara sepanjang waktu. Li Qingxian awalnya mengira dia akan membakar semua mayat dan iblis ke dalam api sama di tulang putih, tapi dia tidak pernah mengira dia akan membangun istana dari tulang putih sebagai gantinya. Dia meminta sekelompok biksu di bawahnya untuk menyebarkan jalur tulang putih menuju mayat dan kaum iblis. Dia berkata dia tidak kekurangan sumber daya saat ini. Dia hanya ingin memahami jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Dengan metode budidaya, garis keturunan, dan warisan mereka, mereka berempat memiliki kekuatan besar yang benar-benar melampaui para pembudidaya pada tingkat yang sama. Menjalani kesengsaraan surgawi keempat dapat digambarkan sebagai hal yang mudah bagi mereka. Namun, mereka juga menghadapi bahaya besar karena hal ini. Alam iblis, alam hantu lapar, alam asura, dan bahkan alam manusia semuanya mengamati mereka dengan penuh nafsu. Dewa-dewa yang kuat ini cukup untuk membuat para penggarap biasa putus asa, membuat mereka ingin bersembunyi selamanya. Dan, di atas sembilan surga yang jauh, ada musuh kuat yang bahkan tidak bisa disebutkan namanya. Kalau dipikir-pikir, dunia sembilan provinsi di masa lalu sebenarnya seperti tempat lahir. Pertarungan berdarah hanyalah permainan bagi binatang muda untuk belajar berburu. Itu adalah latihan untuk segala sesuatu yang akan terjadi. Deru ombak dan desiran angin laut seolah menyanyikan lagu pengantar tidur terakhir, mengantarkan mereka pergi. Sekarang, mereka meninggalkan tempat lahir ini dan bertualang ke dunia yang lebih luas dan tak terduga, di mana mereka akan menghadapi segala jenis angin, embun beku, pedang, dan pedang. Ketika para pahlawan tumbuh dalam buayan yang ditempa dari besi. Hati yang berani, sama seperti sebelumnya, akan berkunjung ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Pohon anggur pendakian surga menembus ruang angkasa, melesat ke udara dari altar seperti naga raksasa. Kemudian, ia tenggelam ke kedalaman ruang angkasa, menciptakan lorong berkelok-kelok yang menuju ke Samsara. Luo Xiaoming, Gu Yanying, dan An saling memandang. Yang satu dipenuhi dengan niat bertarung, yang satu anggun seperti angin, dan yang satu sama halusnya dengan mimpi. Seolah-olah mereka bertanya, Apakah kamu siap? 1356. Li Qingshan mengerutkan bibirnya dan menatap matanya dengan penuh tekat. Dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui terowongan yang berkelok-kelok dan dalam, menuju dunia baru yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di ujung terowongan. Dia tersenyum dan mempercepat, hatinya dipenuhi dengan antisipasi, tempat di mana cahaya bersinar adalah alam manusia. Apa yang menunggunya di sana? Namun, saat ini, tubuhnya tiba-tiba roboh seperti gelembung pecah. Beberapa saat yang lalu masih berwarna-warni, namun di saat berikutnya, ia menghilang tanpa bekas seolah-olah tidak pernah ada. Dunia Lima Benua, Pulau Terisolasi di Laut Sepasang mata merah perlahan terbuka dan mencerminkan sosok Little N, Gu Yanying, dan Luo Ho Xiaoming. Gu Yanying bertanya dengan prihatin, bagaimana kabarnya? Luo Ho Xiaoming berkata, hanya dengan melihat ekspresimu, kamu tahu bahwa kamu gagal. Li Qing Shan menggaruk kepalanya, klonku tiba-tiba hancur. Mungkinkah itu jebakan yang dibuat oleh Hu Ilong? Tapi saya bahkan belum pernah menggunakan Sky Climbing Fin. Jadi yang disebut, metode pasti menang, adalah mengirimkan klon cerminnya untuk memeriksa. Maka, tidak peduli jebakan apa yang ada, dia tidak perlu khawatir. Paling-paling, dia hanya akan memotong tanaman rambat pendakian langit. Luo Ho Xiaoming berkata, bukan jebakan Hu Ilong. Hukum langit dan bumi alam manusialah yang menghancurkan klonmu. Hancur, N kecil memiringkan kepalanya dan menoleh. Luo Ho Xiaoming mengangguk, ya, klon cerminnya berasal dari kemampuan ilahi bawaannya. Intinya, itu adalah sejenis mantra. Kamu bisa menggunakan mantra ini di sini, tapi bukan berarti kamu bisa menggunakannya di alam manusia. Li Qing Shan mengusap dagunya dan memperlihatkan ekspresi merenung, semua kemampuan dan mantra ilahi ada berdasarkan hukum langit dan bumi. Saat pertama kali saya mendarat di dunia kecil, saya juga mengalami masalah serupa. Semua kemampuan dan mantra ilahi tidak dapat digunakan, tapi itu karena dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Dengan kata lain, memasuki dunia yang lebih tinggi dari dunia yang lebih rendah juga akan sangat dibatasi. Luo Ho Xiaoming tersenyum dan berkata, ini tidak bisa dikatakan sebagai batasan, tapi sebuah batasan. Ombak di laut secara alami lebih besar dibandingkan di kolam. Setelah Anda mengalaminya sendiri, Anda secara alami akan mengerti. Itu masuk akal. Li Qing Shan meninggalkan klon bayangan cermin di tempat dan memasuki sky climbing fin lagi. Dia mengikuti terowongan yang dalam dan berkelok-kelok dan langsung menuju alam manusia. Karena tidak ada metode pasti menang, hal itu tidak menjadi masalah. Itu tidak lebih dari sebuah pertaruhan. Tubuh utama jauh lebih cepat daripada klonnya. Dalam sekejap mata, cahaya terang sekali lagi bersinar di depan mereka. Beberapa saat, perasaan avatar bayangan cerminnya runtuh bergema di dalam hatinya, menyebabkan dia sedikit gugup, tapi dia tidak ragu sedikitpun dan terjun ke dalam cahaya terang. Tiba-tiba, dia mengerti bahwa cahaya terang adalah cahaya yang dipancarkan oleh ki spiritual yang sangat murni dan padat. Dia belum pernah merasakan spirit ki yang begitu murni dalam hidupnya. Bahkan jika dia langsung menyerapnya dari batu roh dan pembuluh darah roh, itu tidak akan mencapai tingkat yang mengejutkan. Setiap nafas yang dia hirup seperti menelan batu roh, hampir memberinya ilusi gangguan pencernaan. Cahaya spiritual bahkan lebih menyelaukan daripada matahari pertengahan musim panas. Namun setelah dia melewati batas tertentu, dia mulai menahan diri. Dia bisa merasakan keras dan halusnya batu di bawah kakinya. Cahaya yang memenuhi matanya belum menghilang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjelajahi lingkungan tempat dia berada. Dalam sekejap, perasaan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah ada jutaan garis tipis yang sulit dilihat dengan mata telanjang, menembus setiap pori-pori tubuhnya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Tanpa sadar, dia sudah melewati sky climbing fin. Dia tiba di alam manusia. Dia berusaha keras mengedipkan matanya dan samar-samar melihat kemegahan emas dan batu giyok. Ornamen berwarna abu-abu seolah menjadi andalan, menjulur hingga ke puncak. Ada naga emas bercakar lima yang melingkar di atasnya. Dia terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa naga emas itu tidak memiliki aura apapun. Itu mungkin hanya hiasan. Jadi dia santai. Sepertinya ada altar melingkar di bawah kakinya. Itu terbuat dari bahan yang sama dengan ornamen abu-abu. Ornamen itu berdiri di tengah altar. Dia berkedip lagi dan menyadari bahwa naga emas di atasnya telah menghilang. Sebelum dia sempat menunjukkan ekspresi terkejut, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Cahaya keemasan menembus dadanya. Darah berceceran dari punggungnya dan berubah menjadi api yang berkobar. Pedang panjang berbentuk naga muncul. Pedang kibersiul dan naga meraung, penuh dengan niat membunuh. Benar-benar ada penyergapan. Itu adalah penyergapan yang sangat fatal. Bahkan ketika pedang menembus dadanya, penyuruh tidak mengirimkan peringatan apapun. Dia belum terbiasa dengan hukum alam manusia. Bukan saja dia tidak bisa menggunakan kemampuan alaminya, bahkan tubuhnya yang kuat pun tidak mendengarkannya. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Pedang panjang berbentuk naga itu tampak semakin bersemangat setelah meminum darahnya. Ia berputar beberapa kali di udara dan berubah menjadi cahaya pedang emas, menebas ke arah kepala Li Qingshan. Jika pedang ini mengenai dia, dia akan terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Li Qingshan menoleh dengan susah payah. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Dia berteriak, bunga kecil. Dentang. Bilah yang liar dan indah berbenturan dengan pedang panjang berbentuk naga. Bilahnya dan cahaya bilahnya berbenturan dengan keras, dan suara yang memekatkan telinga bergema di aula emas. Namun, pedang panjang itu segera berada di atas angin dan ditekan sedikit demi sedikit. Li Qingshan merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Dia bertanya-tanya apakah kepalanya cukup keras. Pedang ini bukanlah harta karun biasa. Setidaknya, itu tidak kalah dengan pedang abadi yang terbengkalai. Ujung pedang bunga liar tidak lemah, tapi rusak parah dalam pertempuran di gunung kepala naga. Altar persenjataan Asura hancur dan tidak dapat diperbaiki. Darah segar mengalir dari dahinya, tapi dia malah menutup matanya, bertahan dan tidak bergerak seperti bumi. Dia berkonsentrasi dan memahami, garis tipis yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah hukum dao alam manusia. Jika seseorang tidak bisa berjuang dengan bebas, maka dia hanya bisa beradaptasi. Namun, dunia kecil di tubuhnya ditekan oleh kekuatan tak terlihat dan menyusut. Hampir berhenti bekerja, dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun sama sekali, apalagi menggunakan kemampuan alaminya. Namun, perasaannya berbeda dengan saat dia memasuki dunia kecil. Dia tidak dibatasi oleh hukum dunia. Ini lebih seperti orang normal yang tiba-tiba mengalami gravitasi yang beberapa kali lebih kuat dari biasanya, menyebabkan seluruh sirkulasi darahnya terpengaruh. Tentu saja, dia bukanlah orang biasa, tetapi seorang kultifator dengan kekuatan besar. Hidupnya tidak akan dalam bahaya. Selama dia punya cukup waktu, dia akan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Namun, dia bahkan tidak punya waktu satu menit pun. Di bawah tekanan pedang emas, dia tampak melihat mata emas Naga Hui lagi. Dia tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah pedang kaisar naga sejati, yang sebenarnya. Mungkin karena hukum dunia dia tidak dijatuhkan oleh Naga Hui. Dia tinggal di gua ini untuk mengawasi penumpang gelap yang masuk tanpa izinnya. Tidak ada waktu untuk merenung lebih jauh. Dengan dentang, bila bunga akhir berputar dan terbang keluar, retakan pada bilahnya melebar. Cahaya pedang emas bersiul, Li Qing Shan sedikit memiringkan kepalanya. Bilahnya menebas sisi kanan lehernya, merobek dagingnya dan membelah tulangnya. Itu sampai ke perut bagian bawah dan hendak membelah Li Qing Shan menjadi dua. Pada saat ini, sepasang tangan yang kokoh dan kuat mencengkeram gagangnya dengan erat. 1357. Pedang kaisar naga sejati bergetar hebat seperti naga sejati yang berjuang sekuat tenaga. Dia. Pedang kibersiul dan cahaya kemasan melesat ke segala arah, menembus organ dalam Li Qing Shan dan keluar dari seluruh tubuhnya, meninggalkan lubang berdarah. Namun, di tengah amukan api yang terbentuk dari darah, sepasang tangan besar itu terus menahan gagang pedang. Senyumannya nakal, seolah kemenangan ada dalam genggamannya. Dia masih tidak dapat menggunakan kemampuan bawaannya dan hampir sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya untuk memperlambat ketajaman pedang kaisar naga sejati. Akhirnya, dia menangkap peluang ini. Ada bola api di dadanya. Tanah kehidupan sembilan surga tertanam di sana, dan aliran kekuatan tak berujung datang darinya. Itu adalah kekuatan yang paling primitif dan mendasar. Dia menggunakan tubuhnya sebagai gagang pedang untuk menahan pedang kaisar naga sejati. Namun, dia tidak bisa meraih kemenangan hanya dengan ini saja. Hanya masalah waktu sebelum tubuh fisiknya runtuh. Karena itu, dia mencibir dan kembali ke tanaman rambat pendakian langit. Saat Little Ann dan dua lainnya sedang menunggu dengan tenang, mereka tiba-tiba merasakan pedang ki yang kuat. Seorang pria dan sebilah pedang terhempas dari tengah tanaman rambat pendaki langit, jatuh ke laut seperti meteor dan menimbulkan gelombang besar. King Shan Meski hanya sesaat, ketiganya melihat pemandangan mengerikan Li King Shan yang penuh dengan luka dan jantungnya tertusuk pedang. Mereka mengira dia telah menghadapi musuh yang menakutkan dan dijatuhkan dari alam manusia. Saat mereka hendak bergegas, Li King Shan berjalan dari dasar laut selangkah demi selangkah. Luka-lukanya yang mengerikan pulih dengan cepat. Dia menggenggam pedang kaisar naga sejati dengan erat di tangan kanannya dan menjentikkan pedangnya. Kamu harus bersikap baik sekarang, kan? Jika dia berada di alam manusia, hampir mustahil baginya untuk menaklukkan pedang kaisar naga sejati ini dalam waktu singkat. Sebaliknya, dia mungkin akan terbunuh oleh pedang ini dalam waktu singkat. Karena itu, dia kembali ke dunia lima benua tanpa ragu-ragu. Ini adalah wilayahnya. Sebagai dewa dunia, bahkan jika tubuh utama cuolong turun ke dunia lagi, dia masih harus berlutut di hadapannya, apalagi pedang belaka. Sepertinya spekulasi kami benar. Gua tempat tinggal cuolong berada di atas kita, dan tidak ada musuh lainnya. Ini benar-benar kabar baik. Setelah mendengar perkenalan Li Qingshan, Gu Yanying juga bersemangat untuk mencobanya. Mungkin ada bahaya lain. Aku sudah beradaptasi dengan beberapa hukum alam manusia. Aku akan pergi dan memeriksanya. Li Qingshan menikamkan pedang kaisar naga sejati ke Karang. Dia berjalan menuju Sky Clean Bingfin lagi. Gu Yanying berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Tidak apa-apa bagi wanita untuk menunggu di belakang. Membuka jalan adalah tugas pria. Li Qingshan dengan sengaja melirik Luo Hou Xiaoming. Tanpa diduga, Luo Hou Xiaoming tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia dengan santai mengeluarkan pedang kaisar naga sejati dan memeriksanya. Dia tersenyum dan berkata, merupakan kehormatan bagi Anda untuk membukakan jalan bagi saya. Li Qingshan terkejut sesaat sebelum dia tersenyum dan berkata, benar. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membukakan jalan bagi Anda. Hanya mereka yang membuka jalan dengan tangannya sendiri. Hanya dengan begitu dia akan layak untuk diikuti orang lain. Jalan menuju sembilan surga ini secara alami harus dibuka dengan tangannya sendiri. Karena itu, dia mengambil langkah ketiga menuju dao alam manusia. Domain neraka. Seorang pria tampan dengan penampilan bermartabat sedang terbang di bawah matahari hitam dengan pedangnya. Tiba-tiba, dia berhenti, dan ekspresi garang melintas di wajahnya. Li Qingshan, beraninya kamu. Beraninya kamu. Aku pasti akan kembali ke dunia manusia dan mengambil kembali semua milikku. Chuolong, aku lapar. Temukan sesuatu untuk dimakan dengan cepat. Suara malas kian rongzi berasal dari permata berbentuk berlian di antara alisnya. Apa yang ingin kamu makan? Chuolong kembali tenang dan bertanya dengan lembut. Kaisar Iblis, saya selalu merindukan cita rasa master istana koleksi pedang itu. Hari itu, setelah mendapat informasi yang cukup, keduanya hampir bersamaan menahan pedang Sikong Chang dan menggunakan neraka ular berbisa untuk mengancamnya. Setelah satu putaran pencarian jiwa, kemudian, mereka melahapnya sepenuhnya dan menghilangkan semua petunjuk. Kami telah menarik perhatian para petinggi di domain infernal. Bahkan jika kami memiliki beberapa metode penyembunyian, kami tidak boleh membuat keributan lagi. Masuk akal, tapi aku masih ingin makan. Chuolong terdiam beberapa saat. Maumu. Ketika Li Kingshan berdiri di altar abu-abu lagi, dia akhirnya punya waktu untuk memeriksa sekelilingnya. Dia mempertahankan kewaspadaannya. Saat dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia berada di aula indah yang menyerupai istana. Ki spiritualnya begitu padat hingga seperti cairan. Jika berada di dunia lima benua, cahaya spiritual yang dipancarkannya mungkin akan terlihat hingga ribuan kilometer. Namun, di sini, yang ada hanyalah pancaran cahaya redup yang tak terlihat. Dia samar-samar bisa merasakan pengoperasian suatu jenis formasi. Itu lebih mendalam dari formasi apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Kekuatannya sudah jelas. Untungnya, mereka tidak melancarkan serangan. Jika tidak, Li Kingshan bisa saja mundur ke dunia lima benua dan menyerah sepenuhnya pada jalan ini. Dia bisa menemukan cara lain untuk memasuki dunia manusia. Formasi penjaga biasanya digunakan untuk pertahanan eksternal, namun pada dasarnya semua formasi memiliki kekuatan penghancur paling besar terhadap musuh internal. Selain itu, tidak ada penyergapan atau penyerangan lainnya. Mungkin Cuolong merasa pedang kaisar naga sejati sudah cukup untuk menjaga tempat ini. Lagipula, itu hanya untuk melindungi orang-orang yang menyelinap masuk melalui tanaman rambat pendakian surga. Bahkan dengan kekuatan Li Kingshan saat ini, dia dalam bahaya dibunuh. Jika itu adalah raja iblis besar atau kultifator hebat lainnya dengan budidaya tiga kesengsaraan surgawi, mereka pada dasarnya akan berada di bawah kekuasaannya. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Dia dengan hati-hati berdiri di atas altar, memastikan bahwa dia bisa mundur ke dalam pohon anggur pendakian surga kapan saja. Saat dia menghirup dan mengeluarkan ki spiritual murni, dia beradaptasi dengan hukum dunia manusia. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dunia kecil di tubuhnya perlahan mulai berputar. Sangat sulit untuk secara langsung mempengaruhi kekuatan semua kemampuan bawaannya. Ini termasuk kekuatan fisik dan kemampuan pemulihannya. Semuanya ditekan. Mustahil baginya untuk menampilkan kekuatan destruktif yang dimilikinya di dunia lima benua. Namun, penindasan semacam ini bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, itu adalah hal yang bagus. Itu seperti proses pemurnian pil. Hanya di bawah tekanan yang besar khasiat obat dari berbagai ramuan roh dapat dipaksa keluar, akhirnya mengembunkan pil kecil. Saat ini, rasanya seperti menggunakan langit dan bumi sebagai tungku pil untuk membantunya menyempurnakan ki spiritualnya dan memadatkan kekuatannya. Setiap kali dia menghirup ki spiritual dan menghembuskan gas buang, auranya akan menjadi sedikit lebih murni. Efek dari kultivasi jauh lebih besar daripada di dunia lima benua. Adapun kekuatan kemampuan dan teknik magis, itu hanyalah sejenis penampilan. Seperti halnya menimbulkan angin kencang lebih mudah daripada menimbulkan gelombang, jika seseorang terkubur di dalam tanah, pasir, dan bebatuan, akan sangat sulit untuk bergerak. Dia tidak bisa tidak memikirkan situasi ketika dia baru saja tiba di dunia lima benua. Ki spiritualnya jelas sangat tipis, tetapi kekuatan teknik magis yang diberikan oleh jimat ilahi ciptaan agung sungguh luar biasa. Karena hukum alam inilah ki spiritual yang pada tidak memenuhi dunia dengan cahaya spiritual. Jika tidak ada batasan seperti itu, dalam lingkungan seperti itu, mungkin semua orang bisa berkultivasi di dunia manusia. Makhluk hidup apapun bisa menjadi roh, dan tidak akan ada manusia atau binatang buas. Sebagai dewa dunia lima benua, Li Qingshan secara pribadi telah mengalami evolusi dunia dari kecil menjadi besar. Hukum langit dan bumi memberinya perasaan bahwa itu adalah makhluk hidup yang selalu mempertahankan esensi tertentu. Misalnya, seberapa banyakpun seekor harimau makan, ia tidak akan tumbuh menjadi gajah atau paus. Ia hanya bisa tumbuh menjadi harimau besar. Tidak peduli seberapa besar lima benua dunia dan seberapa padat ki spiritualnya, tidak semua orang bisa berkultivasi dan bahkan binatang buas pun bisa menjadi monster. Penggarap adalah anak-anak tercinta di dunia, tetapi juga anak-anak pemberontak yang ingin menghianati dunia. Seolah-olah di atas enam jalur reinkarnasi dan tiga ribu dunia, terdapat hukum tertinggi yang membuat semua dunia mempertahankan kesamaan tertentu. Dia tidak bisa tidak memikirkan ilusi matahari di langit dunia sembilan benua. Apakah matahari di dunia manusia itu nyata? Tapi itu tidak masalah. Suatu hari, dia akan melihat matahari yang sebenarnya. 1358 Tidak ada gunung pedang, lautan api, embun beku, angin, atau guntur. Semuanya tidak ada bedanya dengan saat dia berada di altar. Li Qing Shan hanya bisa menghela nafas lega. Meskipun penyuruh telah memulihkan kemampuannya untuk meramalkan, ia dibatasi oleh hukum dunia. Nasib menjadi semakin tidak terduga, tidak lagi sejelas dan setajam saat berada di dunia bawah. Namun, ia yakin jika ada bahaya yang mengancam nyawa, ia tetap akan merasakannya. Lagipula, dia tidak sedang menghadapi lawan yang hidup saat ini, bahkan tanpa metode khusus, pikiran manusia yang rumit dan selalu berubah secara alami akan mengacaukan rahasia surgawi. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin besar kebingungannya. Sebaliknya, itu adalah formasi tanpa kesadarannya sendiri. Segala sesuatu yang terjadi setelahnya lebih lancar dari yang dia bayangkan. Li Qing Shan menjadi santai dengan sangat cepat. Dia mulai berkeliaran di sekitar tempat tinggal seolah sedang jalan-jalan. Dua kata, kolam naga, tergantung di atas pintu masuk utama, yang seharusnya menjadi nama tempat tinggalnya. Kalau Chuolong masih di sini, pasti sesuai dengan namanya, tapi sekarang, hehe, saya hanya bisa mengubahnya menjadi sarang harimau. Seluruh tempat tinggal Dragon Pool dibangun dari gunung. Karena kesalahpahaman yang diberikan oleh aula mirip istana, aula itu tidak sebesar yang dia bayangkan. Setidaknya, gunung itu jauh lebih kecil dari gunung kepala naga. Namun, setiap inci ruangan diukir dengan cermat, sangat mewah dan elegan. Ada aula utama, aula samping, ruang belajar, ruang teh, ruang samping, taman. Bangunan paling berharga sebenarnya adalah taman. Tidak hanya terdapat banyak bunga dan tanaman eksotis, di sana juga terdapat mata air spiritual. Mencondongkan tubuh untuk minum beberapa suap, ki spiritualnya begitu kental sehingga membuat Li Kingshan merasa seperti sedang mabuk. Bunga dan tumbuhan eksotis mengeluarkan aroma aneh, menyebabkan kilin menjadi gelisah. Panduan umur panjang kilin beredar lebih cepat. Dia akan menguasai lapisan pertama. Namun, selain pedang kaisar naga sejati, dia tidak menemukan jimat lain yang layak, menyebabkan Li Kingshan mengutuk cuolong karena menjadi orang miskin. Namun, di meja ruang kerja, dia menemukan sekotak pembatas buku. Dia menemukan sekotak penanda. Ada yang diukir dari batu giyok, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari tembaga, dan ada pula yang diukir dari kayu. Semuanya antik, indah, dan elegan. Benda-benda itu mengandung energi spiritual yang aneh, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, benda-benda itu tidak terlihat seperti harta ajaib yang dapat membunuh atau bertahan melawan musuh. Dia dengan santai menyimpannya di cincin sumerunya. Benar, sejak dia memasuki alam manusia, bahkan ruang di cincin sumeru telah menyusut drastis. Tinggal kurang dari sepersepuluhnya yang tersisa. Untungnya, tidak ada apapun di dalamnya. Jika tidak, mungkin ada bahaya ledakan. Tidak perlu menyebutkan hal lain. Hanya menggunakan tempat ini sebagai gua budidaya memiliki manfaat yang tiada habisnya. Dia bahkan bisa mencoba untuk mendorong budidayanya ke kesengsaraan surgawi kelima langkah demi langkah. Namun, dia tidak berani melupakan satu hal pun. Setelah memasuki dunia manusia, janji 500 tahunnya dengan Kiong Ki telah menyusut drastis. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya, itu tidak akan ada artinya bahkan jika dia selamat dari lima kesengsaraan surgawi. Dia harus menemukan cara untuk memasuki Sinhole. Namun, setelah berpatroli beberapa saat, dia tidak menemukan apa yang paling ingin dia temukan, yaitu mata dari seluruh formasi. Jika dia tidak dapat menemukan mata formasi, dia tidak akan bisa mengendalikan seluruh formasi pelindung, dan gua abadi kolam naga ini tidak akan menjadi miliknya lagi. Jika dia menghancurkan formasi dengan paksa, dia mungkin akan melakukan serangan balik. Mungkin itu telah menarik perhatian orang lain karena tempat tinggal gua kolam naga ini. Dari-dari-dari itu, dari-dari-dari itu. Dia, dan itu, 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 itu. Dari. Li, dia, dan, atau tidak pernah, dia. Atau, dia, dia, li, dia tidak, dia, dari, dan, dan. Li Qingshan belum pernah mempelajari cara pembentukan, jadi dia tidak pernah menembus formasi dengan kekuatan. Itu adalah turunan dari penyuruh. Sekarang dia tidak bisa menggunakan kekerasan, dia juga tidak bisa mendapatkan apapun. Sakit kepala sekali. Kemudian, dia teringat apa yang dikatakan Nagachuo. Dia mendapat inspirasi dan menyadari. Nagachuo pernah berkata bahwa dia ingin menyempurnakan dunia sembilan provinsi menjadi sebuah tempat tinggal. Kalau begitu, tidak mungkin menggunakan tanaman rambat mendaki surga untuk menghubungkan dunia sembilan provinsi dengan tempat tinggal kolam naga. Pasti ada cara untuk menggabungkan keduanya, mengubah dunia sembilan provinsi menjadi bagian dari tempat tinggal kolam naga. Hasilnya, Li Qingshan kembali ke tempat dia memulai dan mempelajari altar yang tinggi. Warnanya abu-abu, seperti diukir dari batu biasa. Namun, saat dia menyentuhnya, terasa sangat kokoh dan halus, seperti sejenis batu giok. Awalnya, dia mengira altar itu hanya digunakan untuk menemukan pohon anggur pendakian surga. Dari kelihatannya, tidak sesederhana itu. Tatapannya tertuju pada pilar yang mengarah langsung ke Ola Utama. Tanpa naga emas yang dibentuk oleh Pedang Kaisar Naga Sejati, rasanya menjadi lebih biasa. Namun, berdiri di tengah altar bukan sekadar untuk hiasan. Mungkin naga emas itu tidak hanya ada di sana untuk membunuh para penumpang gelap. Itu juga ada untuk melindungi mereka. Berpikir sampai di sana, Li Qingshan naik ke altar lagi dan tiba di depan pilar. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuhnya. Penyuruh tiba-tiba memberinya peringatan keras, memperingatkannya bahwa kemungkinan besar dia harus membayar harga dengan nyawanya. Li Qingshan sangat gembira bukannya khawatir. Pilar itu jelas merupakan titik penting dari keseluruhan formasi. Begitu seseorang mencoba menghancurkan atau memperbaikinya, mereka akan segera memicu serangan seluruh formasi. Tentu saja nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Alhasil, dia menarik tangannya kembali dan menunggu kedatangan Little N dan yang lainnya. Jika dia ingin menyempurnakan formasi, dia membutuhkan seseorang untuk mengawasinya. Dalam waktu singkat, matahari terbit dan terbenam di dunia lima provinsi. Waktu berlalu sangat cepat, yang membuatnya merasakan urgensi. Waktu tidak menunggu siapapun. Segera, mereka bertiga tiba. Mereka merasakan ki spiritual murni, dan ekspresi mereka bervariasi. N kecil menutup matanya dan merasakannya. Meskipun dia tidak mengandalkan ki spiritual untuk berkultivasi, dia harus berkultivasi di dunia seperti ini jika dia ingin mengembangkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa ke tingkat yang lebih tinggi. Gu Yanying tersenyum lebar, tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya sama sekali. Luo Ho Xiaoming, sebaliknya, merasa agak emosional. Dalam waktu sesingkat itu, dia sebenarnya telah kembali ke enam alam samsara dari dunia mini dengan ki spiritual yang tipis. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan alam asura, bagaimanapun juga, itu masih merupakan dunia dengan level yang sama. Kultivasinya akan pulih lebih cepat. Ini semua berkat Li Qingshan. Suatu saat mereka bertiga sudah terbiasa dengan hukum dunia di alam fana. Little N memasang glutsi banner dan aliran darah mengalir keluar, membungkus altar. Kemudian, dia melemparkan formasi skeleton demon, membentuk formasi pertahanan yang kuat. Luo Ho Xiaoming berdiri di belakang Li Qingshan, bersiap untuk menggantikan N kecil. Gu Yanying membentangkan sayapnya sebagai jaminan terakhir. Dia bersiap untuk melarikan diri kembali ke dunia lima provinsi bersama mereka jika penyempurnaannya gagal. Ketika semuanya sudah siap, mata Li Qingshan berubah menjadi biru tua, setenang dan sesunyi laut dalam. Dia meletakkan tangannya pada Hua Biao dengan lembut. Pada saat itu, angin kencang melonjak, menimbulkan gelombang darah. Awan gelap bergulung mengelilingi mereka dari segala arah, dipenuhi kilat dan guntur. Itu memekakkan telinga. Li Qingshan menutup telinga terhadap hal itu. Dia menggunakan transformasi penyuruh untuk menyimpulkan formasi dengan sekuat tenaga. Dengan dengungan, hujan deras keluar dari awan gelap seperti anak panah. Kilatan demi sambaran petir menyambar seperti palu yang berat. Sungai darah melonjak, menghalangi hujan deras. Namun, sebuah celah terbuka oleh petir, memungkinkan hujan deras turun. Lohou Xiaoming, yang berdiri tak bergerak, tiba-tiba mengaum dan bergerak. Dia berubah menjadi sosok humanoid buram dan terbang mengelilingi Hua Biao. Tinju, kaki, siku, lutut, kepala, setiap bagian tubuhnya adalah senjata yang mampu menghancurkan hujan badai dan kilat. Namun, dalam sekejap, spanduk laut darah penuh dengan lubang. Lebih dari selusin tasbi tengkorak hancur, dan seluruh formasi tengkorak iblis turun satu tingkat. Darah mengalir dari sudut mulut Luo Hou Xiaoming. Dia berseru, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yanying, besiaplah. Bahkan jika mereka semua memiliki garis keturunan dan warisan manusia super, mustahil bagi mereka untuk melawan formasi pelindung kediaman kaisar manusia. Paling-paling, mereka hanya bisa mengulur waktu untuk Li Qingxian. Jika mereka tidak dapat menyempurnakan formasi tepat waktu, maka mereka hanya dapat mundur. Ya, Gu Yanying tiba-tiba menyadarinya. Tetesan air hujan meninggalkan beberapa penyok pada altar pengorbanan. Jika kita mundur kali ini, altar pengorbanan akan hancur. Luo Hou Xiaoming mengerutkan kening. Bukan hanya altar pengorbanan. Titik-titik krusial dari formasi juga akan dihancurkan, jadi kita tidak akan bisa menyempurnakan formasi ini lagi. Tanaman rambat pendakian surga juga tidak akan bisa menusuk ke dalam tempat tinggalnya. Ini mungkin adalah asuransi yang ditinggalkan Huilong. Kenyataannya, Huilong tidak memikirkan hal ini sama sekali. Sudah tidak dapat dibayangkan bahwa seorang kultifator kesengsaraan surgawi ketiga dapat menahan serangan mendadak dari pedang kaisar naga sejati, apalagi, formasi melintasi awan dan memanggil hujan ini. Hembusan angin saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwa dan menghancurkan tulang. Dan begitu formasi pelindung diaktifkan, ia tidak akan peduli dengan kerugian sama sekali. Itu hanya akan menghancurkan si penyusup bagaimanapun caranya. Bahkan titik krusial dari formasi tersebut akan hancur. Itu tidak akan memberi musuh kesempatan untuk memperbaikinya. Formasi ini memiliki mekanisme perlindungannya sendiri. N kecil berkata dengan tenang, 10 napas tersisa. 7. Hujan deras mengguyur, menghanyutkan sungai darah. 4. Petir mengamuk, merobek ke rangkanya. 1. Puluhan ribu tetesan air hujan dan rangkaian petir menerkam keempatnya dari segala arah. Gu Yanying meraih bahu Li Kingshan. Dia hendak mundur ke heaven climbing fin. Li Kingshan berteriak, awan dan hujan berhamburan. Saat itu juga, awan gelap, hujan lebat, dan kilat semuanya menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Gu Yanying terkejut. Dia tersenyum dan mengacungkan jempol pada Li Kingshan. Dia selalu bisa diandalkan. Li Kingshan merentangkan tangannya. Selamat datang di rumah baru kita. Aku sudah memikirkan nama baru. Luo Ho Xiaoming menyela, tidak cocok bagi kita untuk tinggal lama di sini. Mari kita lupakan nama barunya. Gu Yanying juga berkata, benar. Nama tidak terlalu penting. N kecil menganggup dalam diam. Li Kingshan berkata, hey, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya tidak ingin mendengar nama yang kuberikan padamu. Luo Ho Xiaoming pura-pura terkejut. Aku tidak mengira kamu akan memiliki kesadaran diri seperti itu. Aku telah meremehkanmu. Baik, kamu kurang beruntung. Kalau kamu tidak mau mendengarnya, aku tidak mau repot-repot mengatakannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini, kami perlu segera mengirimkan orang untuk mengumpulkan informasi dan memahami situasi sekitar sehingga kami dapat mengambil langkah selanjutnya dalam rencana tersebut. Ketika Luo Ho berkata, kita harus segera mengirim orang, dia hanya melihat ke arah Li Kingshan. Li Kingshan menunjuk dirinya sendiri. Saya lagi. Luo Ho Xiaoming mengangguk. Ya, kamu lagi. Kamu seorang pejuang profesional. Mengapa kamu bersembunyi di belakang dan berpura-pura menjadi penasihat militer? Gu Yanying berkata, mengapa kamu tidak melepaskanku? Jika ada masalah, aku bisa melarikan diri lebih cepat. Luo Ho Xiaoming berkata, Asura sedikit mencolok di dunia manusia, dan wanita cantik akan dengan mudah menarik perhatian kemanapun mereka pergi, dan menyembunyikan penampilan aslinya akan dengan mudah menimbulkan masalah. Jadi, baiklah, aku akan pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin memberitahumu bahwa gua ini bernama titik awal. Luo Ho Xiaoming tercengang. Dia tiba-tiba berkata, Maafkan aku. Gu Yanying juga memasang ekspresi minta maaf. 1359. Semburan tawa liar terdengar. Li Qingshan menepuk pahanya dan berkata, Aku tahu kalian tidak punya selera, jadi aku sengaja mengujimu dengan membangun sebuah gua. Hahaha. Sudut mata Luo Ho Xiaoming bergerak-gerak, saya benar-benar ingin menghajarnya. Gu Yanying memutar matanya, sayangnya, kamu tidak bisa mengalahkan dia. En kecil menundukkan kepalanya, Aku tidak senang. Li Qingshan mengusap kepalanya. Xiao Anku jelas merupakan pengecualian, tapi jika itu adalah tempat tinggal kolam naga, biarlah. Ini memang bukan tempat tinggal lama. Sulit untuk mengatakan kapan kita akan kedatangan, tamu. Saya akan menemukan gua baru secepatnya, jadi kalian bisa mengolahnya di sini. Namun, jangan mencoba melewati kesengsaraan untuk saat ini. Saya khawatir ini akan menarik perhatian sebagian orang. En kecil berkata, Kingshan, idiot, aku tidak perlu kamu memberitahuku. Kamu bertele-tele. Senyuman Li Qingshan membeku, sementara En kecil tertawa. Gu Yanying tersenyum, gua baru ini tidak terlalu buruk. Jangan khawatir, ini akan lebih baik dari ini. Li Qingshan mengusap pipi Little N dengan keras, melambaikan tangannya, dan berjalan menuju pintu masuk gua. Dengan suara keras, pintu batu itu terbuka. Sinar matahari yang cerah dan indah menyinari dan menyelimuti sosoknya. Matahari itu seperti api, saat itu pertengahan musim panas, dan pegunungan yang berbukit-bukit tampak hijau. Warna hijaunya begitu lebat hingga seolah-olah akan menetes dari pegunungan. Saat angin pegunungan bertiup, aroma rumputan dan pepohonan tercium, bercampur dengan kicauan burung. Itu adalah pemandangan yang penuh vitalitas. Namun, tidak ada yang istimewa dari itu. Jika bukan karena kepadatan ki-spiritual yang tidak biasa, dia akan curiga bahwa dia telah kembali ke sembilan provinsi, berdiri di bukit Keraching Oaks dan memandangi pegunungan tanpa batas. Dia telah resmi melangkah ke enam jalan reinkarnasi, dan sepertinya dia telah mengalami reinkarnasi. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, tidak ada desa kecil. Yang ada hanyalah gunung-gunung yang sepi, dan gunung-gunung itu seperti naga. Li Qingshan secara acak mengambil sebuah batu dan menghancurkannya, merasakan perubahan kekuatannya. Sepertinya aku terjatuh di dunia besar. Mungkin lebih dari itu. Jika aku berubah menjadi dewa iblis, aku mungkin tidak akan mencapai ketinggian seratus kaki. Ini adalah hal yang bagus untuk berkultivasi. Sangat menarik. Dan seperti yang kuharapkan, hukum langit dan bumi mempunyai efek menahan. Jika tidak, dalam lingkungan dengan ki-spiritual yang kaya, bahkan jika burung dan binatang tidak bisa menjadi monster, masa hidup mereka akan jauh lebih panjang. Begitu umur mereka lebih panjang, kemungkinan mereka menjadi monster akan meningkat pesat. Sebagai makhluk yang paling cerdas dari semua makhluk, manusia mungkin dilahirkan dengan tubuh spiritual bawaan dan memiliki potensi untuk menjadi kultifator. Jika itu masalahnya, saya khawatir tempat ini tidak bisa lagi disebut alam fana. Selain gua abadi kolam naga di belakangnya, tidak ada orang lain di sekitarnya. Ini sudah diduga. Bahkan manusia pun akan mencari tempat yang indah untuk membangun villa setelah mereka menjadi kaya. Penggarap akan memilih tempat yang diberkati di mana pembuluh darah roh berkumpul untuk membangun gua keabadian mereka. Bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk berkumpul bersama. Kalau tidak, dia tidak akan berani keluar dari pintu depan begitu saja. Namun, ini tidak berarti aman. Gua kolam naga ini pastinya berada dalam lingkup pengaruh sekte Myriad Manifestation. Dengan kecepatan terbang para pembudidaya, akan ada orang yang datang mencari naga hui kapan saja. Mereka pasti akan datang mengetuk pintunya. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultifator rilem manusia berdaulat. Selain itu, kultifator terkuat dari sekte Myriad Manifestation jelas bukan hanya seorang kultifator rilem manusia berdaulat. Sekalipun semua ini tidak terjadi, kultifasi memerlukan ketenangan dan konsentrasi. Bagaimana mereka bisa merasa gelisah sepanjang waktu. Mereka bahkan harus berhati-hati saat melewati kesengsaraan surgawi. Dengan demikian, mereka harus menemukan gua abadi yang baru sebagai markas mereka. Namun, dia baru saja tiba di dunia manusia. Dia tidak terbiasa dengan tempat itu dan tidak tahu di mana mencari informasi. Saat dia hendak memilih arah secara acak, dia tiba-tiba mengendus dan mengulurkan tangannya untuk mengambil hembusan angin gunung. Dia meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya dengan keras. Hem, bau manusia. Dia tertawa, seperti iblis yang hendak memilih seseorang untuk dimangsa, dia melompat dan langsung jatuh ke bawah tebing. Angin gunung bersiul melewati telinganya. Gelombang biru menerpa wajahnya. Dengan bunyi celepuk, ombak biru itu pecah dan jatuh ke kolam yang dalam. Setelah tenggelam lebih dari seratus kaki, dia masih tidak bisa melihat dasarnya. Mungkin dari sinilah asal mula nama, kolam naga. Sinar matahari menyinari permukaan air dan beriak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemandangan ini. Setelah berpikir sejenak, dia berenang ke hulu. Saat dia keluar dari kolam, tetesan air mengalir ke bawah. Rambut merah dan mata merahnya telah berubah menjadi rambut hitam dan mata hitam, memadukan penampilan wujud iblis dan wujud manusia aslinya. Dia masih luar biasa tampan, tapi dia bukan lagi iblis telanjang. Di dunia manusia, dia jelas harus bertingkah seperti manusia. Namun, meskipun dia telah menyembunyikan Daemon Ki-nya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan sifat liar dan kejam dari Raja Daemon. Meskipun dia seorang manusia, dia mengembangkan metode kultivasi yang brutal dan sombong seperti catatan penghancuran dunia kaisar ekstrim. Dia baru saja mengukir kata, orang jahat, di dahinya. Dia benar-benar tidak cocok untuk mengumpulkan informasi. Dia melambaikan tangannya, dan kolam yang dalam menjadi sunyi. Ombak biru itu seperti cermin. Dia berjongkok dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Segera, niat membunuhnya melonjak seperti harimau yang berjongkok, membuat takut orang. Iblis harimau itu terlalu ganas. Burung Phoenix terlalu sombong, penyuruh terlalu dingin, dan iblis kerapada dasarnya hanya lelucon. Dia mungkin mau tidak mau mencari kesenangan, atau dengan kata lain, masalah. Setan lembu itu tidak buruk. Dia cukup sederhana dan jujur, tapi sayang sekali dia sedikit tidak masuk akal. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil membuat berbagai ekspresi. Ada yang pendiam, ada yang cuek, seperti sedang mengubah wajahnya. Setiap ekspresi sangat berbeda, pada dasarnya dia seperti orang yang berbeda. Ini adalah ciri khusus dari berbagai transformasi iblis. Hal itu tidak hanya akan mempengaruhi ekspresi dan sikapnya, tetapi bahkan akan mempengaruhi cara dia melakukan sesuatu dari dalam keluar, serta kultivasinya di masa depan. Sebuah ekspresi muncul di wajahnya, dan matanya berbinar. Dia menamparkan pipi kanannya tiga kali, mengubah ekspresinya tiga kali, lalu menepuk pipi kirinya dengan lembut. Akhirnya, dia berhasil menangkap ekspresi yang terlintas, dan dia tersenyum puas. Di cermin air, wajahnya tampak damai, dipenuhi cinta terhadap seluruh kehidupan di dunia dari lubuk hatinya. Dia bahkan tidak sanggup menyakiti sehelai rumput pun atau seekor semut pun. Khususnya, matanya tampak berwarna hijau samrut. Mereka seperti ranting pohon wilau yang bergoyang tertiup angin musim semi, lembut dan hidup, namun juga seperti air laut di bawah sinar matahari musim panas. Mereka dipenuhi dengan keaktifan yang menyenangkan. Faktanya, dia bahkan tampak tidak bersalah. Ketika dia tersenyum, dia seperti seorang pemuda. Ini adalah kebajikan yang ada di lubuk hatinya, dan transformasi Kilin membuatnya semakin jelas. Dia menyentuh wajahnya dan tersenyum. Baiklah, ini dia. Hanya dengan wajah ini, aku akan memenggal kepala siapapun yang berani mengatakan aku bukan orang baik. Saya kebetulan juga sedang mengembangkan panduan panjang umur Kilin, jadi saya akan mendapatkan yang terbaik dari kedua hal tersebut. Dia berbalik dan memasuki hutan, bergegas menuju ke arah bau manusia. Melintasi pegunungan dan punggung bukit, Li Qing Shan menempuh perjalanan sejauh lebih dari 50 km. Tiba-tiba, hembusan udara kotor menyerangnya. Sambil mengaum, seekor harimau berwarna cerah dengan dahi putih dan mata terkulai melompat keluar dari hutan. Ukurannya dua kali lipat dari harimau biasa, hampir menjadi dasmon. Ia menatap Li Qing Shan dengan tamak, menghalangi jalannya. Li Qing Shan menyembunyikan seluruh auranya, jadi dia tampak lebih seperti manusia biasa. Ketika dia melihat harimau menghalangi jalannya, dia tidak terburu-buru untuk maju. Dia berhenti dan memandangi harimau itu sambil tersenyum. Harimau itu memandangnya dengan curiga dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, ia menatap matanya dan menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan mundur dan memberi jalan baginya, seperti seorang jenderal setia menghadapi raja yang baik hati. Senyuman Li Qing Shan menjadi lebih lebar. Kucing yang baik, kamu memang dari keluargaku. Nanti, makan lebih banyak sayur dan kurangi daging. Kuharap kamu segera menjadi dasmon. Harimau itu menjerit seolah-olah sedang meresponsnya. Ia berbalik dan melompat ke dalam hutan. Haha, ini langkah yang bagus. Di masa depan, saya harus meyakinkan orang-orang dengan kebajikan. Li Qing Shan terus maju dan melewati hutan lebat. Saat dia semakin dekat dengan bau manusia, dia merasa sedikit bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Ini adalah seseorang dari dao alam manusia. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan merasa sedikit aneh. Ada banyak orang di sekitar, tapi kenapa mereka semua bersembunyi di balik pepohonan. Ada juga sedikit bau darah. Dengan suara swash, cahaya dingin melintas di depannya. Seorang lelaki kuat melompat keluar dari balik pohon. Wajahnya garang dan bagian atas tubuhnya telanjang. Otot-ototnya menonjol. Hai nak, jalan ini aku buka, dan pohon ini aku tanam. Kalau mau lewat sini, keluar tol. Li Qing Shan tercengang. Dia merasakan perasaan aneh dan berpikir tak percaya, aku dirampok. Orang kuat itu meletakkan pisau besar di tangannya dan tertawa. Anak ini ketakutan, konyol. Saudaraku, keluarlah. Lebih dari sepuluh bandit keluar dari hutan dan memandang Li Qing Shan seolah-olah mereka sedang melihat sapi atau domba. Mereka berbicara sekaligus. Anak ini bertangan kosong. Dia tidak terlihat seperti pedagang, juga tidak terlihat seperti pejalan kaki. Aku ingin tahu dari mana asalnya. Mungkin dia juga idiot yang mencari keabadian. Haha, akhir-akhir ini banyak sekali orang idiot seperti dia. Kenapa kamu tidak kencing dan lihat dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu layak? Jika itu benar, maka kita bisa makan besar lagi. Tapi dia terlihat seperti orang miskin. Penampilannya lumayan. Mungkin kita bisa menjualnya dengan harga bagus. Lebih baik makan. Li Qing Shan kembali sadar. Dia segera ingin menjadi musuh dan membunuh mereka. Tapi kemudian dia teringat bahwa dia baru saja menegaskan aturan perilaku di dunia manusia. Terlebih lagi, ini adalah kelompok orang pertama yang dia temui di dunia manusia. Meskipun hanya untuk berkultivasi, tidak baik untuk segera mengubah arahnya. Lupakan saja, kalian beruntung. Surga memiliki keutamaan dalam menghargai kehidupan. Saya sekarang menggunakan kebajikan untuk memenangkan hati orang, menggunakan kebajikan untuk memenangkan hati orang. Sambil mengulangi kata-kata, menggunakan kebajikan untuk memenangkan hati orang, dia menatap tajam ke arah pemimpin bandit itu dan berkata sambil tersenyum, Temanku, tolong bantu aku. Pemimpin bandit itu berdiri di sana dengan linglung, seolah dia juga terpana oleh pesona aneh mata itu. Li Qing Shan tersenyum dan hendak mengelilinginya. Pemimpin bandit itu tiba-tiba menjadi marah. Dia meletakkan pisaunya di leher Li Qing Shan dan berkata, kamu cukup berani. Kamu berani memanggilku saudara, sekarang berlutut dan bersujud tiga kali. Panggil aku, kakek, tiga kali. Aku akan membantumu. Kilin adalah raja dari semua binatang. Sekalipun auranya hanya tersisa sedikit, ia bisa membuat harimau mundur. Bahkan jika manusia terinfeksi aura Kilin, mereka tidak akan mudah berubah pikiran. Bagaimanapun, Kilin tidak memiliki pesona rubah berekor sembilan. Li Qing Shan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia mengeluarkan kalimat dari sela-sela giginya, sial, dunia manusia benar-benar tidak bersahabat. Sekelompok bandit mengeluarkan suara yang tidak terkendali, kamu benar-benar idiot. Tidakkah kamu melihat apa yang kakek lakukan? Apakah kamu pikir kamu bisa lolos dengan beberapa patah kata? Semua orang di sini adalah kakekmu. Kamu harus bersujud tiga kali dan memanggilku kakek tiga kali. Yang di depanmu adalah kakek besar, dan aku kakek keduamu. Pemimpin bandit itu menyeringai dan berkata, jika kamu berani mengatakan tidak, aku akan segera menggali hati dan hatimu untuk minum anggur. Ide Bagus 1360 Dari mana kamu mendapatkan ini, pemimpin bandit itu tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Unduh koleksi lengkapnya. Rajaku, seorang bandit menunjuk ke dadanya dengan ngeri. Dia menunduk dan melihat jejak darah menyebar. Penglihatannya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah, mati. Awan gelap melintasi terik matahari, dan hutan tiba-tiba menjadi gelap. Beberapa jeritan melengking dengan cepat menjadi tenang, bercampur dengan beberapa gumaman, ah, menangkan orang dengan kebajikan, menangkan orang dengan kebajikan. Namun, di dunia ini, selalu mudah untuk menyerah pada binatang buas, tapi sulit untuk memenangkan hati orang. Raungan harimau bergema di pegunungan. Beberapa saat kemudian, puncak pohon berguncang dan tercium bau amis. Baru saja, harimau ganas itu melompat keluar dari hutan dan melihat sepasang mata merah di hutan yang gelap. Ia tergeletak di tanah, rambutnya berdiri tegak, dan gemetar. Sekalipun ia memiliki kecerdasan spiritual, ia tidak dapat menghubungkannya dengan manusia aneh yang baru saja dilihatnya. Kucing besar, beri aku jalan. Aku akan mentraktirmu makan, dan kita tidak akan berhutang apapun pada satu sama lain. Hahaha, pada zaman dahulu, Buddha mengorbankan dirinya untuk memberi makan harimau. Hari ini, Li Kingshan membunuh pencuri itu untuk memberi makan harimau itu. Bukankah dia lebih baik dari Buddha? Teguk, teguk, teguk. Anggur kental masuk ke tenggorokannya, dan dia sama liarnya dengan harimau. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda tampan keluar dari hutan. Awan terbelah, dan matahari bersinar terang. Dia mengjilat darah di sudut mulutnya dan tersenyum damai. Perutnya keroncongan beberapa kali, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Tadi, itu hanya kemarahan. Kamu ingin meminum hatiku. Aku akan mencicipi hatimu. Namun, setelah memakannya, ternyata rasanya enak. Energi spiritual yang kaya menyatu ke dalam setiap inci dagingnya, dan masih mengalir ke dalam mulutnya. Saat dia menggigitnya, rasanya seperti bola daging sapi yang berair. Kemudian, dia tidak bisa menahan keinginannya dan makan sepuasnya. Jika dia tidak memiliki rasa kemanusiaan, dia mungkin tidak akan bisa menunggu sampai harimau itu datang. Apakah karena energi spiritual? Tidak. Ketika dia memakan Raja Serigala Es, energi spiritualnya lebih kaya, tetapi dia tidak merasa seperti ini. Itu adalah kelaparan, hukum langit dan bumi di alam manusia. Dia mengembalikan perasaan yang telah lama hilang ini kepadanya, dan dia sekali lagi memiliki naluri makhluk hidup. Dan sebagai roh dari segala sesuatu, manusia adalah iblis. Mungkin rasanya sangat enak. Dia tidak bisa menahan senyum. Tampaknya seperti dunia biasa, tetapi sebenarnya menyembunyikan begitu banyak misteri. Dia membuka telapak tangannya dan ada penanda kayu yang indah. Itu persis sama dengan penanda yang dia temukan di Gua Abadi Kolam Naga. Dia menemukannya di tubuh pemimpin bandit itu. Dia menundukkan kepalanya dan mengendus pelan. Selain bau keringat pemimpin bandit yang menjijikan, ada bau lain yang bahkan lebih kental. Ada jejak samar aura spiritual yang jelas, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh manusia biasa. Meskipun dia tidak mengetahui efek dari item ini, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang bandit. Dia ingat apa yang dikatakan para bandit itu. Kultifator. Tidak mungkin. Ketika dia mengikuti bau itu ke sarang para bandit, dia menemukan seorang pria muda dengan hidung bengkak dan wajah bengkak. Dia telanjang bulat dan diikat seperti babi. Baiklah. Li Qing San menghela nafas. Menilai dari aura orang ini, dia benar-benar seorang praktisiki. Terlebih lagi, auranya sama persis dengan yang ada di penanda kayu. Ya, dia adalah seorang praktisiki yang ditangkap oleh bandit. Dari kelihatannya, dia akan digunakan sebagai pendamping wine. Pemuda itu merasa malu dan cemas ketika dia berkata, selamatkan saya. Selamatkan aku. Ada rasa merica di mulutnya. Li Qing San mengeluarkan pembatas buku kayu itu. Apakah ini milikmu? Mata pemuda itu langsung berbinar. Ini milikku. Ah, dari mana kamu mendapatkan ini? Apakah kamu membunuh bandit-bandit itu? Para bandit itu dimakan harimau. Saya mengambilnya. Pemuda itu menghela nafas lega. Dia segera melupakan kesulitannya saat ini. Dia berkata dengan enggan, bisakah kamu mengembalikannya kepadaku? Li Qing San berkata, tentu. Itu luar biasa. Surga membantu mereka yang layak. Bisakah Anda membantu saya melepaskan tali ini? Katakan padaku dulu. Apa gunanya benda ini? Li Qing San melambaikan penanda kayu di depannya. Ini adalah pusaka keluargaku. Itu tidak terlalu berguna. Itu hanya suvenir. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah. Matanya berkedip. Li Qing San tersenyum. Dia menemukan kotak penanda buku. Mungkinkah itu semua adalah pusaka keluarga jenis ini? Jumlahnya ada beberapa ratus. Mungkinkah itu semua adalah pusaka keluarga, domba, ini? Mungkinkah cuolong adalah leluhurmu? Itu nyata. Tidak ada gunanya meskipun kamu mengambilnya. Anda menyelamatkan hidup saya. Saya pasti akan membalasnya di masa depan. Saya seorang praktisiki. Li Qing San bertanya, Anda adalah seorang praktisiki. Bagaimana Anda bisa ditangkap oleh sekelompok bandit? Di sembilan benua, bahkan praktisiki yang paling lemah pun dapat dengan mudah membunuh ratusan atau ribuan bandit. Tak perlu dikatakan lagi, di dunia asli di lima benua, mereka disebut ahli bawaan. Masing-masing dari mereka berdiri di puncak dunia. Huh, dua tinju tidak bisa melawan empat tangan. Terutama pemimpin bandit itu. Teknik pedangnya sangat kuat. Meskipun aku tahu beberapa mantra, aku tidak bisa dibandingkan dengan pedangnya. Tapi ketika aku berhasil membangun fondasiku, aku tidak akan takut pada ratusan atau ribuan bandit. Pemuda itu mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya. Dia ingin memasang ekspresi bangga, tapi dia malah terlihat semakin menyedihkan. Baik, aku akan bertanya lagi. Apa gunanya benda ini? Bukankah aku sudah memberitahumu? Itu pusaka keluargaku. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Tapi aku adalah penyelamatmu. Tidak pantas bagimu untuk berbohong padaku dua kali. Li Qingshan samar-samar mengungkapkan aura rekor kehancuran dunia tertinggi kekaisaran. Pemuda itu hanya merasa tiba-tiba menjadi sombong dan tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Seolah-olah dia bisa membunuhnya kapan saja. Dia berteriak, senior, junior mempunyai mata tetapi gagal mengenali gunung tai. Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Ini adalah penulisan kenaikan abadi. Penulis kenaikan abadi, Li Qingshan tercengang. Dia melihat penanda kayu di tangannya. Ini dia. Kalau begitu, bukankah dia akan mampu naik beberapa ratus kali? Terlebih lagi, kalau dilihat dari aura spiritualnya, penanda kayu semacam ini adalah yang terburuk. Dengan lambayan tangannya, tali itu hancur. Pemuda itu merangkak dari tanah. Ia bahkan tidak bersusah payah mencari pakaian untuk menutupi tubuhnya. Dia mengangkat pantatnya dan berlutut di tanah. Dia berkata dengan penuh semangat, junior adalah Su Yingcai. Berapa tingkat kultivasi seniornya? Mungkinkah Anda sudah membentuk inti Anda? Li Qingshan berkata, apakah aku yang bertanya padamu, atau kamu yang bertanya padaku? Bagaimana kamu akan naik dengan benda ini? Pemuda itu berkata, senior pasti datang dari jauh. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tidak mengenali benda ini? Ini adalah penanda kayu suan yang diturunkan oleh Sekte Wan Siang. Sekte Wan Siang menerima murid setiap 10 tahun sekali. Anda dapat berpartisipasi dalam ujian dengan item ini. Jika Anda lulus, Anda bisa memasuki sekte tersebut dan mungkin menjadi abadi. Itu sebabnya ini umumnya dikenal sebagai, Murid of Immortal Ascension. Sekte Wan Siang. Hm, sepertinya saya pernah mendengar nama ini. Apa keuntungan bergabung dengan Sekte Wan Siang ini? Pikiran Li Qingshan berubah. Bahkan jika itu hanya untuk mempertahankan diri, dia harus mencari tahu lebih banyak tentang Sekte Wan Siang. Selain itu, dia memiliki banyak, Murid of Immortal Ascension, di tangannya. Zhu Yingcai berkata, ini, memiliki manfaat yang tiada habisnya. Tiba-tiba, perut Li Qingshan keroncongan. Melihat penampilannya yang cantik dan bersih, nafsu makannya terangsang. Dia mengjilat bibirnya. Setidaknya para bandit itu benar tentang satu hal. Hati seorang kultifator harusnya lebih nikmat. Mengapa kamu tidak mengenakan pakaianmu dan kita akan mencari tempat untuk berbicara perlahan? Anda tidak perlu takut. Saya selalu memenangkan hati orang-orang dengan kebajikan saya. Zhu Yingcai merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah muda. Matanya dipenuhi kedamaian dan kebajikan, membuat orang merasa hangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!